dan juga secara virtual dekan-dekan Gubernur serta Porkom Pindah Provinsi Se-Indonesia yang hadir melalui Zoom Meeting ini serta juga para Bupati Wali Kota Porkom Pindah Kompetenian Kota Se-Indonesia. Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kalian Bapak-bapak sekalian dan tentunya kita dengan tiada antinya manjat puji syukur kehadir Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan serta kekuatan kepada kita untuk hadir pada acara rutin mingguan sesuai dengan perintah dan arahan Bapak Presiden kepada saya untuk secara rutin mingguan melakukan evaluasi tentang inflasi. Kita tahu bahwa tanpa bermaksud untuk menakut-nakutin kita semua tapi kita tahu bahwa di era globalisasi ini Mena menjadi satu sistem artinya setiap negara yang terjadi satu negara dapat pengaruh pada negara lain di satu region atau daerah kawasan akan mempengaruhi kawasan lainnya saling interdependent, saling tergantung Kita melihat ini hanya untuk update minggu lalu, tolong ditampilkan halaman 2 Kita lihat Turki juga sudah diprediksi diambang kebangkrutan karena inflasi yang sangat tinggi 80% debi ditambah lagi dengan nilai mata ruangnya yang jatuh turun jauh sekali Melemah berbanding USD Kemudian kita lihat yang kedua slide yang kami ulangi yang di bagian tengah protes terhadap inflasi terjadi di semua Eropa dan itu berakibat ancaman terhadap kekacauan politik yang ada di sana Di Rumania protes, kemudian di Cekoslovakia, di Perancis semua turun ke jalan bahkan ancaman mogok dari pekerja-pekerja di Jerman pilot dan juga staf-staf kereta api di Inggris ini juga terjadi Kemudian di Argentina inflasinya sudah mendekati 100% Presidennya bahkan mengganti 3 menteri dari jabatannya dan sekarang sudah menjadi pasien IMF berhutang pada IMF mirip seperti kita tahun 1998 Presiden kita berhutang pada IMF Kemudian juga kita lihat slide berikutnya Ini beberapa kerusuhan terjadi di Eropa Ini menjelang musim dingin mereka Menjelang musim dingin Sementara pasokan energi terutama gas dari Rusia Terhambat berakibat kenaikan energi yang luar biasa Dan beberapa negara bahkan melakukan pemadaman listrik Di beberapa tempatnya secara bergilir Kibatnya mereka kedinginan Kemudian juga Belum lagi nanti sudah ada Ada sudah mulai ada gertakan-gertakan perang nuklir Ini juga perlu kita waspadai Kemudian tidak terjadi Dan saya sudah menyampaikan minggu lalu Di Inggris itu negara salah satu yang selama ini sangat powerful Stabil Prime Ministernya Listras ini Hanya 44 hari Itu The shortest Serving long Prime Minister Peran menteri yang Paling Cepat Tugasnya Hanya 44 hari Nah Semuanya terjadi karena masalah Inflasi dan Ekonomi Dan keuangan Oleh karena itulah Kita secara rutin tetap Terus memonitor Inflasi kita Keadaan keuangan dan ekonomi kita Kita tidak menginginkan terjadi Seperti di Negara-negara tersebut Kita tahu bahwa masih Cukup baik Inflasi kita di angka 5,95 Itu relatif landai Tapi terjadi kenaikan dibanding Bulan sebelumnya Dan kemudian Pertumbuhan ekonomi kita juga masih baik 5,4% Salah satu Penyebabnya adalah karena kita Ritose Base Kita memiliki sumber daya alam yang Kaya Kemudian juga Adanya Pembangunan yang cukup merata Apalagi dengan Dari-dari desa Sehingga Masyarakat-masyarakat Di pedesaan relatif Belum terdampak Mereka Ada sayur Mereka nanam Ada beras Ada Ikan Kolam ikan Ada Apa Ternak Kecil-kecilan Itu mereka bisa survive Bandingkan dengan negara-negara yang Tidak memiliki produk-produk seperti itu Apalagi negara yang berorientasi kota Itu kan Sangat terdampak Karena di kota itu gak banyak produksinya Ketangan pangannya relatif Akan lebih sulit dibanding dengan Di desa-desa Dan kita bersyukur kepada Tuhan yang kuasa Karena negara kita Negara yang subur Ada 100 lebih Gunung api Itu tingkat kesuburan tinggi Di samping tentu Pencana ya Kemudian Sumber daya Alam darat maupun laut Kita juga luar biasa Nah ini salah satu yang mendongkrak Yang membantu kita Dan yang lebih utama lagi Adalah Kerjasama kita Yaitu Gerakan dari pemerintah pusat Dan gerakan dari pemerintah daerah Secara serempak Bersama-sama menangani Situasi ini Agar tidak menjadi krisis Tidak menjadi krisis Yang berakibat buruk Bukan hanya kepada pemerintah pusat Tapi juga kepada para Kepada pemerintah daerah Karena Autonomi daerah ini Rakyat menilai Sekali lagi Nah untuk itu Pada pagi ini kita Berusaha untuk Lebih singkat Dibanding minggu yang lalu Secara berturutur Nanti Dari Biro Pusat Badan Pusat Statistik Pak Setianso Akan menjelaskan Secara singkat Mungkin mohon maaf Kira-kira 15 menit Bapak Tentang tren Minggu yang lalu saja Kenaikan-kenaikan barang Apa saja Mana yang stabil Sehingga Daerahnya mana saja Sehingga rekan-rekan Di daerah memiliki Pemahaman Produk apa yang perlu Diwaspadai Daerah mana yang perlu Diwaspadai Langkah apa yang perlu Dilakukan Kemudian yang kedua Nanti Dari Badan Pangan Nasional Yang merupakan Lead agency Atau agen Insius penting Yang diberi tugas Soap Presiden Untuk mengendalikan Stabilisasi pangan Bapak Gusti Ketut Astawa Akan menyampaikan Intervensi apa Harga barang apa Dan intervensi apa Yang dilakukan oleh Badan Pangan Kemudian Kemudian Dari Kementerian Perdagangan Nanti Pak Selendra Mohon Juga disampaikan Hanya trend terakhir Kita tidak mengulangi Yang minggu lalu Apa saja Barang-barang yang naik Karena Dari versinya Perdagangan Dan apa intervensi Yang dilakukan Dan apa saran Untuk daerah Sama Sama Nanti Bapak Dr. Prihasto Setianto Dirjen Horticultura Mewakili Menteri Pertanian Kami harapkan juga Sama Bisa menjelaskan Produk-produk apa Yang naik Terutama Makanan Pangan Dan kemudian Intervensi Yang sudah dikerjakan Menteri Pertanian Serta Apa saran Kepada pemerintah daerah Yang perlu untuk Diwaspadai Baru setelah itu nanti Kita harapkan dari Bapak Jam Datun Menyampaikan Karena juga Hadir disini Kita harapkan Kita mengundang juga Perkandakan Jaksa Di daerah Arahan untuk teman-teman Jaksa Kemudian juga Arahan untuk kepada Teman-teman Dari Pori Dari Yang mewakili Kapori Pak Brigjen Wisnu Serta Nanti juga Kita mohon Pak Sum TNI Juga bisa memberikan Arahan kepada Rekandakan TNI Yang hadir Sebagai bagian Dari Forkompinda Kita harapkan Masing-masing Maksimal 15 menit Kami mulai Dengan Dari Badan Pusat Saksistik Pak Setianto Kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Dan Salam sejahtera Untuk kita semua Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian Bapak Dari Bapak Nas Bapak Ketut Astawa Kemudian Ada beberapa Pejabat Dari Kementan Dari Menteri Perdagangan Yang Hadir Secara Online Dan juga Yang saya Hormati Bapak Gubernur Seluruh Indonesia Beserta Forkompinda Bapak Bupati Wali Kota Beserta Forkompinda Yang Berkesempatan Hadir Di acara Ini Serta Bapak Ibu Yang Hadir Di acara Yang sangat Penting Ini Dalam Rangka Pemantauan Harga Mingguan Untuk Pengendalian Inflasi Secara Nasional Bapak Ibu Sekalian Sebelum Saya Menyampaikan Materinya Kami Perlu Informasikan Bahwa Besok Jam 11 BPS Selalu Akan Menyampaikan Kondisi Inflasi Kita Di Bulan Oktober Jadi Ini adalah Suatu Kesempatan Yang Penting Bagi Bapak Ibu Sekalian Terkait Dengan Pemantauan Harga Kita Mingguan Ini Jadi Bapak Ibu Sekalian Seperti Halnya Kita Menangani COVID Yang Lalu Memang Perlu Indikator Yang Cepat Indikator Yang Akurat Untuk Bisa Memetakan Komoditas Komoditas Apa Yang Menjadi Target Kita Yang Akan Kita Kendalikan Harganya Kemudian Bapak Ibu Sekalian Memang Sebagai Upaya Mungkin Slide nya Ada ya Lanjut Di latar Belakang Memang Upaya Sebagai Mitigasi Kita Terkait Dengan Kebijakan Nanti Yang Akan Diambil Tentu Saja Kita Memerlukan Data Yang Cepat Data Yang Akurat Yang Selama Ini Belum Kita Lakukan Nah Pada Kesempatan Kolaborasi Yang Baik Antara Kemendagri BPS Dan Kementerian Yang Terkait Kita Mencoba Untuk Mendeteksi Perubahan Harga Atau Pantauan Harga Mingguan Yang Ada Di Seluruh Kabupaten Kota Bapak Ibu Sekalian Sedikit Saya Akan Menyampaikan Metodologinya Lanjut Jadi Pantauan Harga Kita Yang Mingguan Ini Akan Kita Pantau Untuk 20 Komoditas Terpilih 20 Komoditas Terpilih Ini Sudah Kita Sepakati Untuk Dari Kemendagri Kementerian Perdagangan Dan Kementerian Terkait Kita Sudah Sampai Kepada 20 Komoditas Terpilih Kemudian 34 Provinsi Dan 540 Kabupaten Kota Kemudian Harga Yang kita Pantau Ini Adalah Harga Harian Kecuali Hari Sabtu Dan Minggu Atau Hari Libur Kemudian Untuk Pemilihan Pasar Juga Sudah Ditentukan Dinas Perdagangan Kabupaten Kota Ini Penting Bapak Ibu Sekalian Dengan Mengetahui Cakupan Dan Seterusnya Ini Kita Bisa Menginterpretasikan Terkait Dengan Hasil-hasil Yang Nanti Akan Kita Presentasikan Kemudian Sumber Data Ini Sumber Data Kita Berasal Dari Dirjen Kementerian Dalam Negeri Inspektorat Wilayah Dari Dinas Perdagangan Kabupaten Kota Atau Instansi Lain Yang Ditunjuk Kemudian Dari SP2KP Sistem Pemantuan Pasar Dan Kebutuhan Pokok Dirjen Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Kementerian Perdagangan RI Kemudian Juga Ada Data Dari BPS Terkait Dengan Bobot Nilai Konsumsi Yang Kita Peroleh Dari SBH 2018 Kemudian Metode Pengukuran Barangkali Ini Kita Skip Saja Kemudian 20 Komoditas Terpilih Bapak Ibu Sekalian Ini Ada Beras Daging Ayam Ras Telur Ayam Ras Dan Seterusnya Sampai Dengan Susu Bubuk Jeruk Jadi Ada 20 Komoditas Yang Nantinya Akan Kita Pantau Menerus Setiap Minggunya Untuk Bisa Memperoleh Perubahan Harga Yang Terpilih Dari 20 Komoditas Selanjutnya Bapak Ibu Sekalian Saya Ingin Menyampaikan Secara Garis Besar Saja Terkait Dengan Indeks Perkembangan Harga Provinsi Yang Kita Peroleh Di Bulan Oktober Ini Jadi Kalau Kita Lihat Per Provinsi Bapak Ibu Sekalian Untuk Penyumbang Kenaikan Harga Komoditas Pangan Ini Bervariasi Untuk Seluruh Provinsi Namun Kalau Kita Lihat Sampai Dengan Minggu Keempat Oktober Kalau Kita Lihat Month To Date Ini Beras Menjadi Komoditas Penyumbang Kenaikan Harga Di Seluruh Provinsi Jadi Beras Ini Menjadi Komoditas Penyumbang Kenaikan Harga Di Semua Provinsi Kemudian Bapak Ibu Sekalian Minyak Goreng Ini Ada Di 31 Provinsi Dan Gula Pasir Di 29 Provinsi Jadi Kalau Kita Lihat Tiga Komoditas Terbesar Kenaikan Harganya Di 34 Provinsi Beras Ini Ada Di 34 Provinsi Kemudian Minyak Goreng Di 31 Provinsi Gula Pasir Di 29 Provinsi Selebihnya Bapak Ibu Sekalian Ini Tersebar Di Berbagai Komoditas Pangan Seperti Bawang Merah Ini Ada 23 Provinsi Daging Sapi 18 Provinsi Telur Ayam Ras Tepung Terigu Dan Lain-lain Ini Gambaran Secara Agregat Kalau Kita Melihat Indeks Perkembangan Harga Menurut Provinsi Bapak Ibu Sekalian Kemudian Kalau Kita Masuk Ke Indeks Perkembangan Harga Kabupaten Kota Nah Dari Sini Bisa Kita Simpulkan Bapak Ibu Sekalian Bahwa Penyumbang Kenaikan Harga Komoditas Pangan Di Seluruh Kabupaten Kota Ini Juga Bervariasi Namun Kalau Kita Lihat Sampai Dengan Minggu Keempat Oktober Mantudetnya Ini Minyak Goreng Menjadi Komoditas Yang Menyumbang Kenaikan Harga Di Sebagian Besar Kabupaten Kota Kita Catat Ada 318 Kabupaten Kota Minyak Goreng Ini Menjadi Komoditas Yang Menyumbang Kenaikan Harga Selanjutnya Bapak Ibu Sekalian Untuk Beras Ini Ada Di 281 Kabupaten Kota Kemudian Gula Pasir Ada 267 Kabupaten Kota Dan Telur Ayam Ras Ini Di 150 Kabupaten Kota Lainnya Ini Tersebar Ada Bawang Merah Ada Di 120 Kabupaten Kota Daging Ayam Ras 108 Kabupaten Kota Dan Bawang Putih Cabai Rawit Dan Sebagainya Selanjutnya Bapak Ibu Sekalian Kami Mencoba Untuk Membuat Clustering Terkait Dengan Wilayah Perkembangan Harga Ini Kami Coba Untuk Memantau 10 Kabupaten Kota Dengan Indeks Perkembangan Harga Kenaikan Harga Tertinggi Kita Ambil 10 Provinsi Kemudian Kabupaten Kotanya Misalnya Maluku Utara Ini Di Kabupaten Kota Pulau Taliyabu Ini Untuk Komoditas Perubahan Harga Yang Mengalami Kenaikan Terbesar Ini Ada Beras Minyak Goreng Gula Pasir Kemudian Kalimantan Tengah Yaitu Kabupaten Kota Gunung Mas Ini Terkait Dengan Komoditas Beras Minyak Goreng Daging Sapi Dan Seterusnya Sampai 10 Kabupaten Eh 10 Provinsi Jawa Tengah Ini Purbalingga Terkait Dengan Minyak Goreng Beras Dan Bawang Merah Saya Tidak Sebutkan Satu-satu Beberapa Provinsi Saja Kemudian Ada 10 Kabupaten Kota Dengan Penurunan Harga Tertinggi Ini Ada Di 10 Kabupaten Eh 10 Provinsi Sumatera Utara Jambi Jambi Ada Dua Kemudian Sulawesi Tenggara Papua Barat Sulawesi Selatan Sumatera Utara Rio Sumatera Utara Ada Dua Kemudian Ada Jambi Lagi Berarti Jambi Ada Tiga Kabupaten Yang Mengalami Penurunan Harga Tertinggi Misalnya Di Sumatera Utara Ini Dini Nias Utara Dengan Penurunan Harga Tertinggi Yaitu Cabai Merah Cabai Rawit Dan Telur Ayam Kemudian Di Jambi Ini Di Kota Jambi Ada Cabai Merah Cabai Rawit Dan Beras Kemudian Di Batang Hari Ini Juga Di Jambi Ini Terkait Dengan Komoditas Cabai Merah Cabai Rawit Dan Telur Ayam Ras Dan Seterusnya Kemudian Di Nomor 10 Ini Ada Muaro Jambi Ini Juga Di Jambi Terjadi Penurunan Harga Tertinggi Untuk Cabai Merah Cabai Rawit Dan Bawang Merah Untuk Rincian 10 Provinsi Mungkin Bisa Dilihat Di Selet Yang Ada Di Hadapan Bapak Ibu Sekalian Untuk Kalau Kita Membagi Indeks Perkembangan Harga Ini Antara Jawa Dan Luar Jawa Kami Lihat Untuk Kenaikan Jawa Misalnya Di Jawa Tengah Untuk Purbalingga Tadi Sudah Saya Sebutkan Ini Minyak Goreng Beras Bawang Merah Kemudian Di Jawa Barat Juga Ada Untuk Kabupaten Kota Sukabumi Ini Untuk Beras Minyak Goreng Telur Ayam Ras Kemudian Di Jawa Timur Ini Ada Di Sumeneb Minyak Goreng Beras Telur Ayam Telur Ayam Ras Kemudian Di Jawa Tengah Ini Wonosobo Purworejo Dan Temanggung Kemudian Jawa Barat Ini Ada Bogor Kemudian Pangandaran Kemudian Terakhir Pangandaran Kemudian Kalau Jawa Timur Ada Banyu Wangi Banyu Wangi Semenep Dan Banyu Wangi Kemudian Rincian Selanjutnya Barangkali Bisa Dilihat Di Slide Di Hadapan Bapak Ibu Sekalian Untuk Sumatera Ini Yang Terkait Dengan Komoditas Dengan Andil Perubahan Harga Kenaikan Ini Sepuluh Besar Di Sumatera Ini Ada Kabupaten Lingga Humbang Hasundutan Tulang Bawang Barat Dumai Bukit Tinggi Karo Bener Meriah Buan Batu Selatan Indra Giri Hulu Dan Banyu Asin Kemudian Terkait Dengan Komoditasnya Barangkali Untuk Lingga Ini Beras Minyak Goreng Dan Daging Sapi Kemudian Untuk Humbang Hasundutan Ini Minyak Goreng Cabai Merah Dan Gula Pasir Tulang Bawang Barat Ini Minyak Goreng Beras Dan Telur Ayam Ras Dumai Minyak Goreng Beras Mie Keriting Instant Bukit Tinggi Beras Bawang Merah Cabai Rawit Kemudian Karo Ini Beras Minyak Goreng Dan Bawang Merah Bener Meriah Ini Beras Minyak Goreng Dan Bawang Merah Labuan Batu Selatan Minyak Goreng Beras Bawang Merah Indagiri Ulu Minyak Goreng Daging Ayam Ras Kemudian Banyu Asin Beras Sabe Merah Dan Minyak Goreng Tentu Saja Sebagian Besar Memang Beras Menjadi Penyumbang Kenaikan Harga Seperti Yang Saya Sampaikan Di Awal Tadi Kemudian Kami Juga Menyampaikan Terkait Dengan Indeks Disparitas Harga Antar Wilayah Kita Mencoba Membagi Tiga Kelompok Yang Rendah Kemudian Yang Moderat Maupun Yang Tinggi Yang Rendah Ini Terjadi Di Kabupaten Bondowoso Dengan Indeks 61,66 Kemudian Ponorogo Nganjuk Madiun Blitar Situbondo Batu Probolinggo Jambi Dan Prengsewu Kelihatannya Kalau kita Lihat Indeks Yang Terendah Ini Sebagian Besar Dari Kabupaten Di Jawa Timur Kemudian Yang Moderat Ini Ada Binjai Kolaka Timur Grobogan Kaur Pulang Pisau Humbang Sundutan Buleleng Kota Mubagu Buton Selatan Dan Kota Probolinggo Ini Terkait Dengan Indeks Disparitas Harga Yang Moderat Kemudian Yang Paling Tinggi Juga Kita Bisa Lihat Kalau Kita Bandingkan Dengan Rata-rata Nasional Ini Ada Di Kabupaten Melawi Memberamu Tengah Mebrat Pegunungan Arfak Tambraw Kaimana Dogiau Lani Jaya Jaya Wijaya Dan Puncak Itu Terkait Dengan Pengelompokan Dari Hasil Yang Kita Peroleh Untuk Yang Terendah Moderat Dan Paling Tinggi Dibandingkan Dengan Rata-rata Nasional Kemudian Dari Hasil Ini Juga Kita Bisa Melihat Fluktuasi Harga Di Kabupaten Kota Pertama Fluktuasi Harga Terkait Dengan Cabai Rawit Pisang Cabai Merah Ini Tiga Komoditas Yang Mengalami Fluktuasi Harga Cukup Tinggi Atau Signifikan Selama Minggu Keempat Oktober Ini Kemudian Fluktuasi Harga Tiga Komoditas Tersebut Ini Terjadi Di 52 Sampai Dengan 59 Kabupaten Kota Di Seluruh Provinsi Indonesia Kemudian Ada 52 Kabupaten Kota Di Minggu Keempat Oktober Ini Tidak Mengalami Fluktuasi Harga Atau Bisa Dikatakan Harganya Stabil Ini Dari 20 Komoditas Yang Kita Pantau Kemudian Hanya Terdapat Tiga Kabupaten Kota Dimana Daging Sapi Adalah Komoditas Yang Berfluktuasi Harganya Selama Minggu Ke 4 Oktober Ini Bisa Kita Lihat Di Grafik Di Depan Bapak Ibu Sekalian Saya Kira Secara Gaylaris Besar Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Pak Titol Dan Bapak Ibu Sekalian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Bapak Setianto Jadi Kita Dilihat Bahwa Ada Beberapa Komoditas Krennya Naik Diantaranya Beras Dan Fluktuasi Atau Naik Turun Di Harga Daging Sapi Mungkin Dekan-dekan Kepala Daerah Tadi Saya Lihat Yang Beras Ini Terutama Di Daerah Timur Mulai Dari Di Daerah Papua Melawi Kemudian Mamramu Tengah Maybrat Pungar Fak Tamrau Kaimana Dogia Ilani Jaya 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 Puncak Yang Harganya Cukup Tinggi Nah Ini Saran Saja Mungkin Perlu Dilakukan Diversifikasi Makanan Pokok Yang Mengandung Karboidrat Sebetulnya Daerah Timur Banyak Potensi Dan Kecukupan Sebetulnya Dan Masyarakat Semenjak Zaman Dulu Sudah Memakan Itu Di Antaranya Sagu Kita Tahu Papeda Kemudian Talas Kemudian Ubi Jalar Itu Di Daerah Papua Itu Besar-besar Sangat Besar Sekali Dan Semuanya Enak-enak Sekali Jagung Sorgum DTT Dan lain-lain Jadi Tidak hanya Mengandalkan Produk Beras Berasnya Boleh Mahal Tapi Yang lain-lain Lebih murah Dan Karbohidratnya Tidak kalah Dengan Beras Terima kasih Banyak Pak Selenda Kita Lanjut Saja Ke Bapak Gusti Ketut Astawe Deputi Bidang Ketersediaan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional Kami persilahin Pak Baik Yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri Bapak Jenderal Tito Karnapian Yang kami Hormati Bapak Ibu Sekalian Yang Hadir Bapak Ibu Gubernur Dan Bupati Yang Hadir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Salam Sejahtera Bagi Kita Semua Om Swastiastu Nama Kudaya Salam Kebajikan Dan Mudah-mudahan Kita Selalu Sehat Bapak Ibu Kami Dari Badan Pangan Dan Nyambung Dengan Apa Yang Sampaikan Pak Deputi Dari BPS Pak Diono Saya Kira Kami Ada Materi Yang Bisa Kami Tayangkan Ada Beberapa Hal Kami Sambungkan Bahwa Badan Pangan Pun Melakukan Pemantauan Harga Dimana Di Beberapa Wilayah Sebenarnya Kami Melihat Ada Empat Pangan Atau Komunitas Pangan Yang Kami Pantau Lihat Dan Kami Berdasarkan Data Yang Memiliki Memiliki Kontribusi Terhadap Inflasi Yang Cukup Tinggi Saya Kira Yang Pertama Langsung Saja Ke Peta Daripada Harga Slide Ke Apa Namanya Slide Kelima Boleh Ijen Langsung Slide Lima Terus Terus Lagi Lagi Nah Baik Disini Nah Ijen Bapak Pimpinan Bapak Ibu Sekalian Badan Pangan Mendata Dan input Nya Dari Teman Teman Daerah Juga Bahwa Beberapa Daerah Memiliki Kenaikan Harga Beras Premium Yang Cukup Tinggi Di Kalau Kita Mengacu Pada Harga Eceran Tertinggi Beras Premium Berdasarkan Permendag Nomor 57 Tahun 2017 Maka Beberapa Daerah Ini Sudah Masuk Kategori Posisi Merah Dan Kuning Nah Ini Kami Punya Ketentuan Ijau Itu Adalah Harga Sesuai Dengan Head Kemudian Kuning Itu Di Atas Head Sampai 5% Nah Kemudian Begitu Merah Di Atas 5% Sudah Merah Nah Ini Ada Beberapa Daerah Beras Premium Ini Papua Sudah Otomatis Tinggi Kaltara Kalbar Dan Kalteng Kalsel Kemudian Di Sumbar Juga Tinggi Nah Ini Menjauh 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 Sudah Memiliki Data Ini Karena Teman Teman Yang Menjauh Menjauh Data Yang Masuk Ke Aplikasi Kami Sehingga Ini Mesti Menjadi Perhatian Kita Bersama Bapak Ibu Bu Bupati Karena Mohon Juga Dikolaborasikan Antara Dinas Pangan Dan Dinas Perdagangan Karena Selama Ini Dinas Perdagangan Yang Melaksanakan Dengan Adanya Badan Pangan Maka Mestinya Ini Kolaborasi Sehingga Dinas Perdagangan Dinas Pangan Bisa Diikutkan Diikut Sertakan Dalam Rangka Penanganan Inflasi Secara Bersama Sama Nah Dari Data Ini Data Beras Premium Pada Tingkat Konsumen Maka Beberapa Wilayah Ini Sudah Memasuki Posisi Merah Sehingga Arus Kita Intervensi Termasuk Kuning Pun Harus Kita Intervensi Sehingga Bisa Menjaga Tingkat Inflasi Yang Kita Inginkan Baik Lanjut Kepada Arga Beras Medium Beras Medium Juga Sama Dengan Beras Medium Juga Sama Dengan Posisi Ketentuan Yang Sama Arga Maksimal 5% Di Atas Head Kemudian Di Atas Head 5-20% Kemudian Ini Agak Berbeda Sedikit Karena Di Atas 20% Baru Kita Posisi Merah Namun Demikian Harga Posisi Ijo Kuning Merah Pun Mesti Kita Lakukan Intervensi Karena Dengan Pola Beras Ini Mestinya Dengan Pelaksanaan KPSA Yang Dilakukan Oleh Bulog Mestinya Ini Bisa Kita Kendalikan Namun Demikian Nanti Di Akhir Kami Akan Sampaikan Apa Yang Harus Dilakukan Teman Teman Provinsi Maupun Kabupaten Kota Baik Lanjut Selanjutnya Beberapa Daerah Terkait Cabai Rawit Papua Sangat Tinggi Bapak Menteri Sehingga Ini Perlu Kita Intervensi Juga Kemudian Kaltara Kalsel Dan Maluku Ini Termasuk Kuning Yang Mesti Kita Harus Intervensi Karena Harganya Sudah Mencapai 79 Dan Tertinggi 88 Maluku Kemudian Rata-rata Nasional Sudah 90 290 Baik Lanjut Kebawah Kemudian Saya Juga Ingin Menyampaikan Daging Ayam Ras Juga Mengalami Beberapa Wilayah Papua Barat Maluku Termasuk NTT NTB Termasuk Kuning Dan Merah Sebagian Besar Kalimantan Juga Kuning Nah Ini Mesti Kita Lakukan Intervensi Dan Kami Akan Jelaskan Apa-apa Saja Yang Sudah Bapak Nas Lakudan Dan Apa-apa Yang Bisa Kita Kolaborasikan Dalam 2 Bulan Ini Baik Juga Sama Posisinya Papua Keseluruhan Posisi Merah Kemudian Maluku Dan Beberapa Kalimantan Utara Termasuk NTT Ini Tinggi Sehingga Ini Harus Kita Lakukan Intervensi Nah Dari Data-data Yang Kami Sampaikan Tadi Maka Kami Informasikan Kepada Bapak Ibu Gubernur Bapak Bupati Bapak Ibu Bupati Dan Teman-teman Semua Bahwa Badan Pangan Telah Melakukan Beberapa Fasilitasi Distribusi Pangan Artinya Dari Yang Surplus Ke Defisit Kemudian Melakukan Bantuan Operasi Pasar Dalam Hari Ini Adalah Gerakan Pangan Murah Oleh Karena Itu Kami Ijin Melaporkan Juga Pada Tanggal 28 Oktober Baru Jumat Kemarin Kami Mengundang 400 514 Kabupaten Kota Teman-teman Dinas Pangan Beserta 34 Dinas Pangan Provinsi Kami Pertemukan Di Bogor Secara Daring Maupun Luring Kami Sudah Menitipkan Beberapa Langkah Yang Harus Dilakukan Teman-teman Yang Pertama Adalah Kami Meminta Teman-teman Provinsi Yang Dikoordin Oleh Teman-teman Dinas Provinsi Untuk Menyiapkan Langkah-langkah Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Atau Operasi Pasar Sehingga Kita Bisa Lakukan Secara Berkesinambungan Dua Bulan Ini Baik Di Tempat-tempat Yang Tinggi Maupun Tempat-tempat Yang Ijo Yang Sudah Agak Lebih Tinggi Dari Harga Eceran Maupun Harga Acuan Yang Kita Tetapkan Yang Kedua Adalah Kami Juga Meminta Teman-teman Provinsi Mengkoordinir Contoh Seperti Sumatera Barat Pendistribusian Pangan Dari Padang Kementawai Kami Laporkan Bapak Menteri Bahwa Badan Pangan Sudah Memfasilitasi Pendistribusian Pangan Dari Padang Kementawai Yang Dikoordinasikan Oleh Gubernur Yang Dikoordinasikan Oleh Teman-teman Dinas Provinsi Dalam Bapak Gubernur Sumatera Barat Dan Ini Akan Kita Lakukan Setiap Minggu Dalam Sebulan Sehingga Kita Berharap Teman-teman Dimantawai Mendapatkan Harga Yang Sama Dengan Harga Yang Di Padang Nah Ini Kami Sudah Titipkan Kepada Teman-teman Dinas Pangan Kemarin Pada Saat Kami Berkumpul Di Bogor Agar Teman-teman Provinsi Bisa Berkoordinasi Dengan Teman-teman Provinsi Sumatera Barat Bagaimana Pola Yang Dijalankan Dalam Rangka Fasilitasi Distribusi Pangan Dari Padang Kementawai Ini Contoh Yang Sangat Gampang Kita Lakukan Yang Gampang Ditiru Sehingga Badan Pangan Siap Bantu Baik Dari Sisi Penganggaran Kalau Memang Bapak Ibu Tidak Ada Anggaran Dan Atau Kekurangan Anggaran DTU Sehingga Kami Siap Membantu Sehingga Pelaksanaan Dua Bulan Ini Bisa Kita Kendalikan Harganya Nah Yang Kedua Adalah Kami Sudah Meminta Operasi Pasar Atau GPM Ini Bisa Direncanakan Dalam Dua Bulan Ini Sehingga Dalam Menjelang Nataru pun Harga Tidak Melonjak Sehingga Sekali Lagi Kami Minta Dalam Dua Minggu Provinsi Sudah Bisa Menyampaikan Perencanaan Di Masing-masing Kabupaten Kota Sehingga Kami Sudah Bisa Menyiapkan Dari Siapa Bagaimana Dan Barang Apa Atau Pangan Apa Yang Harus Kami Bantu Mendistribusikan Sehingga Pelaksanaan Kegiatan Dan Harga Pangan Di Wilayah Bapak Ibu Bisa Dikendalikan Yang Menjadi Poin Penting Adalah Pada Bapak Bupati Bisa Juga Memantau Karena Yang Menjadi Persoalan Pada Fasilisasi Distribusi Adalah Masih Terbatasnya Optiker Yang Ada Di Wilayah Yang Kita Tuju Nah Ini Mungkin Perlu Menjadi Perhatian Kita Bersama Sehingga Pada Saat Pelaksanaan Fasilisasi Distribusi Pangan Ini Bisa Berjalan Dengan Baik Pada Saat Katakanlah Dari Jawa Dikirim Ke Papua Pada Saat Disampai Di Papua Ada Yang Mengoptik Sehingga Apa Pembayaran Dan lain Sebagainya Bisa Berjalan Dengan Baik Dan Pada Saat Ini Juga Bisa Kita Lakukan Secara Berulang Nah Kami Berharap Kegiatan Ini Bisa Kita Lakukan Secara Sistematis Sampai Akhir 2022 Menjelang Nataru Nah Ini Kalau Ini Bisa Kita Lakukan Mudah-mudahan Harga Bisa Kita Kendalikan Dengan Baik Nah Yang Ketiga Bapak Ibu Gubernur Dan Para Bupati Kami Informasikan Bahwa Bapak Presiden Sudah Menandatangani Perpres Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Cadangan Pangan Pemerintah Ini Juga Merupakan Tindak Lanjut Daripada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Dimana Pemerintah Harus Memiliki Cadangan Pangan Termasuk Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten Kota Desa Dan Masyarakat Oleh karena Itu Di dalam Perpres CPP Ini Sudah Akan Menyiapkan Bagaimana Pemerintah Pusat Menyiapkan Cadangan Pangan Demikian Juga Kami Harapkan Mengapa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Maka Bapak Ibu Provinsi Di provinsi Mupun Kabupaten Kota Termasuk Desa Memiliki Kewajiban Untuk Menyiapkan Cadangan Pangan Oleh karena Itu Perlu Juga Saya kira Semua Provinsi Hampir Semua Provinsi Sudah Memiliki Perda Tentang Cadangan Pangan Daerahnya Dan Pengisiannya Perlu Dilakukan Sehingga Kita Mengantisipasi Hal-hal Seperti Ini Artinya Kalau ada Kenaikan Yang Sifatnya Bisa Ditangani Oleh Provinsi Bisa Segera Dilakukan Bisa Di Intervensi Oleh karena Itu Perda Tentang Cadangan Pangan Kami Dorong Untuk Segera Dituntaskan Dan Segera Bisa Diisi Cadangan Pangan Apa Yang Bisa Dilakukan Di Wilayah Masing-masing Sesuai Dengan Kondisi Dan Apa Namanya Keadaan Di Wilayah Masing-masing Saya Kira Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Tiga Poin Penting Bagaimana Perencanaan Gerakan Pangan Murah Atau Operasi Pasar Kemudian Perencanaan Fasilitasi Distribusi Pangan Yang Kami Bantu Juga Kalau Memang Bapak Ibu Tidak Cukup Anggaran Di Daerahnya Dan Yang Ketiga Mohon Bapak Ibu Gubernur Dan Para Bupati Juga Konsentrasi Menfokuskan Memprioritaskan Penyiapan Cadangan Pangan Demikian Yang Bisa Kami Sampaikan Terima Kasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi Santi Om Terima Kasi Banyak Untuk Bapak Gusti Ketut Astawa Deputi Mewakili Kepala Badan Pangan Nasional Jadi Tolong Betul Betul Kita Sekali lagi Tanpa Bermaksud Membuat Masyarakat Panik Tanpa Bermaksud Juga Menakut Teman Teman Tapi Ini memang Kita Melihat Fakta Fakta Data Data Yang Ada Tren Kenaikan Inflasi Daerah Banyak Di Semua Negara Itu Terjadi Termasuk Di Amerika Berapa Persen Ditas 8% Pak Ya Dan Mereka Menaikkan Suku Bunga Mereka Suku Bunga Federal Mereka Sehingga Membuat Otomatis Kalau Suku Bunga Naik Para Investor Para Penabung Ya Akan Mencari Tempat Daerah Negara Yang Bunganya Tinggi Terjadi Perpindahan Uang Kapital Outflow Menuju Ke negara-negara Yang Bunganya Tinggi Termasuk Singapura Singapura Sudah Menaikkan Suku Bunga Untuk USD 4% Sementara Indonesia Baru 1,5% Otomatis Para Penabung Yang Punya Uang Dolar Di Indonesia Bisa Lari Ke Singapura Dan Cadangan Singapura Untuk USD Kuat Itu Akan Membuat Singapura Dolar Menguat Kita Tahu Singapura Dolar Sekarang Melawan Rupiah Sudah Menembus 11.000 Angkap Psikologis Yang Belum Pernah Kita Alami Sebelumnya Dan Perhari Ini 1 USD Sudah 15.000 568 Sedangkan Asumsi APBN Awal Tahun Lebih Kurang 14.500 Kalau tidak Salah Nah Ini Akan Berakibat Kepada Potensi Kenaikan Harga Terutama Barang Barang Yang Impor Kemudian Yang Komponen Berasal Dari Impor Itu Akan Mengalami Kenaikan Harga Akibat Salah Satunya Akibat Dari Nilai Tukar Uang Melawan US Dollar Yang Cenderung Melemah Kita Langsung Ke Berikutnya Intervensi Dan Kebijakan Yang telah Dilaksanakan Oleh Menteri Perdagangan Diwakili oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Bapak Selendra Kami Kami Persilahkan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Selamat pagi Salam Pejahtera Untuk Kita Semua Yang Kami Hormati Dan Kami Banggakan Pak Menteri Dalam Negeri Bapak Ibu Para Peserta Rapat Yang Hadir Pada Hari Ini Baik Secara Daring Maupun Luring Izin Pak Mendagri Pertama Perlu Kami Sampaikan Sama Seperti Yang Sudah Sampaikan Tapi Sepintas Kami Akan Kembali Ulang Bahwa Memang Yang Menjadi Perhatian Kita Saat Ini Memang Beras Medium Ini Cenderung Terus Ada Kenaikan Dibandingkan Dengan Bulan Lalu Jika Dibandingkan Minggu Lalu Memang Tidak Terdiri Kenaikan Tetapi Harga Ini Sebenarnya Sudah Di atas Harga Kemudian Yang Menjadi Konsentrasi Kita Selain Yang Lain Ini Sudah Mulai Devasi Bawang Merah Dan Kedelai Khusus Kedelai Ini Pak Mendagri Kami Mohon Izin Jika Diperkenankan Kami Kemarin Dengan Pak Menteri Kemudian Menghadiri Juga Rakernas Jakob Tindo Terkait Dengan Gabungan Koperasi Pengrajin Tahu Dan Tempe Indonesia Ada Informasi Yang Sudah Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Yang Dalam Hal Ini Salah Tiga Yang Mungkin Bisa Menjadi Contoh Untuk Bisa Dilakukan Oleh Daerah Daerah Lain Yaitu Mengintervensi Harga Kedelai Untuk Pengrajin Tahu Dan Tempe Di Daerah Masing-masing Nah Nah Mohon Perkenaan Dan Ini Sangat-sangat Membantu Bagi Pengrajin Tahu Dan Tempe Karena Kita Tahu Memang Pemerintah Pusat Dalam hal ini Telah Memperpanjang Untuk Memberikan Penggantian Selisih Harga Pembelian Kedelai Bagi Pengrajin Tahu Dan Tempe Sebesar Rp. Kilogram Tetapi Sekali lagi Seperti yang Sampaikan oleh Pak Mendagri Sekarang Cenderung Nilai Tukar Dolar itu Naik Hampir 10% Dari Awal Pembelian Itu 14.5 Sekarang Sudah 15.500 Nilai Dolarnya Semakin Naik Sehingga Subsidi Yang 1.000 Rupiah Itu Ternyata Kalau Istilah Dari Teman-teman Di Gakob Pindu Itu Tidak Terasa Lagi Menendang Karena Harganya Sama Saja Jadinya Sehingga Memang Perlu Langkah-langkah Jika Diperkenankan Lepang Mendagri Untuk Daerah Nanti Didorong Juga Segera Daerah Yang Terutama Memiliki Pengrajin Tahu Dan Tempe Di Walaia Masing-masing Untuk Mengintervensi Harga Kedelai Dengan Memberikan Subsidi Seperti Yang Akan Dilakukan Informasi Dari Gakob Pindu Yaitu Di Daerah Saratiga Dan Ini Sangat Membantu Untuk Menekan Harga Kedelai Bagi Penajin Tahu Dan Tempe Dan Juga Mengendalikan Harga Tahu Dan Tempe Di Masyarakat Karena Ini Sekarang Isu Yang Menjadi Perhatian Kita Terkait Daging Ayam Dan Telur Ayam Ras Satu Sisi Memang Kelihatannya Bagus Pak Mendagri Karena Ini Di Bawah HIT Tetapi Jika Melihat Struktur Harga Dari Para Peternak Rakyat Ini Sebenarnya Harga Ini Harusnya Mengikuti Kestimbangan Baru Yang Setelah Dibuat Oleh Bapak Nas Karena Dengan Harga Seperti Ini Sebenarnya Para Peternak Rahyat Itu Tanda Kutip Rugi Jadi Harga Kestimbangan Baru Yang Dibuat Oleh Bapak Nas Itu Berada Di Kisaran Kalau Untuk Daging Ayam Ras Ini Di Antara 37 Ribu Maksimal Batas Atas Jadi Kalau Ini Selalu Di Bawah Tentu Juga Yang Dirugikan Adalah Para Peternak Memang Kelihatannya Deflasi Tapi Satu Sisi Bagi Peternak Ini Cukup Menyulitkan Selanjutnya Kami perlu Menyampaikan Pak Mendagiri Terkait Dengan Tindak Lanjut Hasil Rapat Yang Dipimpin Oleh Pak Mendagiri Pada Tanggal 24 Oktober Minggu Lalu Kami Tim kami Di Kemendak Telah Melakukan Rapat Sebanyak Dua Kali Dengan BPS Dan Dengan Kemendagiri Terkait Rapat Teknis Dalam Merangka Pengembangan Sistem Pemantauan Pasar Dan Kebutuhan Poko Hal-hal Yang Telah Dilakukan Oleh Tim Teknis Adalah Satu Keputusannya Melakukan Penambahan Kontributor Yaitu Menambah 103 User Atau Akun Kontributor Baru Sehingga Cakupan Daerah Pantauan Kedepan Akan Menjadi 514 Kabupaten Kota Nah Saat Ini Sedang Melakukan Proses Pengumpulan Data Pasar Pantauan Dari 103 Kabupaten Atau Kota Tambahan Dimaksud Yang Kedua Penambahan Komoditas Yang Menyesuaikan Seperti yang Disampaikan Oleh Pak Ketut Pak Deputi Di Bapanas Itu ada 20 Komoditas Wajib BPS Termasuk Yang dari BPS Menyampaikan Dan ini Sedang Dilakukan Penambahan Komoditas Yang Wajib BPS Yaitu Selain Beras Daging Ayam Ras Dan lain Ini ada Penambahan Ikan Bung Kemudian Susu Bubuk Balita Pisang Kemudian Ada Jeruk Kemudian Tempe Mi Instan Dan lain-lain Ini tambahannya Pak Jadi Sedang kami Lakukan Penyesuaian Kembali Dan terus Lakukan Rapat-rapat Koordinasi Bersama Dengan Teman Di BPS Maupun Di Mendagui Dan mungkin Kedepan Juga Rapat Selanjutnya Segera Dikoordinasikan Bersama Dengan Bapak Nas Yang Ketiga Menambah Fitur Terkait Penyebab Kenaikan Atau Penurunan Dari Setiap Komoditas Kemudian Juga Memberikan Informasi Langkah-langkah Mitigasi Yang harus Dilakukan Dan Saran Untuk Kepemerintah Pemerintah Pusat Kemudian Yang keempat Kita akan Membuat Helpdesk SP2KP Untuk Seluruh Kabupaten Kota Ini Helpdesk Yang Sudah Kita Siapkan Pak Mendagri Nanti Ini Segera Nanti Untuk Bisa Menjadi Juga Komunikasi Bagi Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Memantau Mengendalikan Inflasi Daerah Masing-masing Dan Juga Memantau Ketersediaan Pasokan Dan Stabilisasi Harga Di Daerah Masing-masing Kemudian Ada Data-data Existing Yang Sudah Siap Ini Segera Kami Sampaikan Ke BPS Melalui Mesin To Mesin Dan Mudah-mudahan Dalam Waktu Dekat Segera Pak Mendagri Dan Bisa Juga Segera Di Instal Di Tempat Di Kemendagri Sehingga Pak Mendagri Bisa Setiap Saat Update Melihat Perkembangan Data Perkembangan Harga Kemudian Perkembangan Pasokan Dan Juga Perkembangan Inflasi Di Seluruh Daerah Demikian Pak Mendagri Terima kasih Jelahit Topik Wadaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Banyak Untuk Bapak Dirjen Multikultura Mewakili Mentan Pak Doktor Priastow Setianto Terima kasih Banyak Pak Singkat Tapi Memberikan Insight Masukan Pada Kita Baik Bapak Sekalian Saya ingin Menyampaikan Beberapa Hal Nanti Sebelum Bapak Jam Datun Kemudian Pak Kasum Serta Dari Bares Krimpori Yang terakhir Nanti Bapak Bapak Tolong Slide Yang Nomor 12 Halaman 12 Ada 51 PMDA Dalam Pantauan Selama Seminggu Ini Yang Tidak Mengalami Fluktuasi Harga Secara Signifikan Artinya Relatif Stabil Saya Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Mulai Dari Simlu Aceh Tenggera Aceh Tengah Daeri Darmastraya Banyuasin Dan Seterusnya KAU Natura Ini Bisa Dilihat 30 detik Sampai Yang Di Ujung Di Sebelah Kanan Dari Singjai Sampai Dengan Puncak Inilah PMDA Yang Menurut Pantauan Dari Kemendagri Tim Yang 24 Jam Bekerja Pada Minggu Ini Relatif Stabil Kemudian Yang Kedua Alaman Berikutnya Dari 31 Provinsi Yang Memberikan Data Laporan Itu Memang Betul Tadi Disampaikan Pak Dokter Priasto Tadi Ini Ada 24 Provinsi Yang Mengalami Kenaikan Harga Tahu Mentah Dan 7 Tempe Oh Mohon maaf Pak Selendra Ya Pak Ya Pak Selendra Mohon maaf Dari Perdagangan Dalam Negeri Perdagangan Ya Pak Negeri Ya Tempe Ada 7 Provinsi Artinya Ini Berhubungan Masalah Kedelai Semua Ini 31 24 7 31 Ya Kalau Yang Lain Satu Satu Itu Gulap Pasir Jeruk Tuluk Air Rams Plus Ini Satu Relatif Saya Kira Dinamis Tapi Yang Menarik Adalah Tahu Mentah Tempe Ini Tolong Menjadi Perhatian Kita Semua Ini Mengenai Masalah Kedelai Baik Yang Intervensi Dari Pemerintah Pusat Maupun Pemerintah Daerah Yang Perlu Kita Lakukan Bersama Kemudian Slide Berikutnya Saya Minta Maaf Dalam Mekanisme Pelaporan Di Kemendagri Ada Desk Khusus Yang Memantau Dan Juga Mendapat Masukan Dari Pemda Pemda Ada 27 Pemda Yang Sama Sekali Tidak Pernah Menyampaikan Laporan Mulai Dari Aceh Jaya Kepulauan Mentawai Pasaman Kota Pariaman Kepulauan Guruntalo Buton Tengah Kota Bima Maluku Tenggara Barat Kota Ambon Kota Ambon Pj Saya bisa Kita copot Pj Nanti Kepulauan Pendigul Kepulauan Deyai Intan Jaya Yapen Mamra Muraya Merauke Nabi Renduga Peguna Bintang Puncak Jaya Tolikara Waropen Yaukimo Yalimo Sorong Selatan Turup Paniyai Kerom Ini Banyak Yang di Papua Dan Papua Barat Ada 36 Pemda Yang belum Melakukan Upaya Untuk Menanganan Inflasi Artinya Belum Melakukan Intervensi Apapun Mudah-mudahan Saya Datani Salah Mudah-mudahan Tapi itulah Yang kami Terima Kabupaten Banjar Negara Kabupaten Batu Bara Sumut Mengkulu Utara Bulungan Bulungan Kalimantan Utara Buton Tengah Buton Utara Dayai Intan Jaya Dan seterusnya Di Papua Kemudian Simelu Tanah Bumbu Selatan Teluk Bintuni Tolikara Waropen Wonogiri Yaukemo Yalimo Nganjuk Baru Selawesi Selatan Ponorogo Situbondo Gorontal Utara Bondowoso Selayar Melawi Biapen Kota Batu Kota Mataram Ini tidak ada Melaporkan Mungkin sudah Bekerja Tapi kemudian Tidak dilaporkan Ini mungkin Staffnya yang Tidak mau Laporan Kemudian Disini Kita melihat Juga ada Hasil Mingguan Minggu ini Kita lihat Dari hasil rapat Kita minggu lalu Ada hasilnya baik Ada kemajuan Ada 294 Yang Minggu lalu Melakukan Pemantauan Harga Dan stok Jadi Monitoring Stok Harga Di pasar Pasar Dari 294 Sekarang 307 Terima Kasih banyak Atas teman-teman Yang sudah bergabung Untuk melakukan Monitoring Harga Di pasar Pasar Kemudian Yang sudah Melaksan Rapat Tenis Tim Pengendali Inflasi Daerah Tim Ini dipimpin Oleh Kepala Daerah Langsung Beserta Dengan Forkombinda Dari 202 Menjadi 230 Terima Kasih Udah naik Sekipun Belum 514 Menjaga Pasokan Bahan Pokok Dan Bahan Penting Dari 127 23 Menjadi 125 Melakukan Gerakan Menanam Tanaman Cepat Panen Dari 67 Lumayan Naik 73 Operasi Pasar Murah Bersama Dinas Pangan Pangan Perdagangan Terkait Termasuk Juga Yang Dari Swasta Dari 2019 Sekarang 228 Udah Lumayan Melakukan Sidak Sidak Langsung Jadi Nggak Monitoring Pasif Tapi Sidak Aktif Baik 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 Pasar Pasar Juga Kepada Distributor Supaya Tidak Menahan Barang 189 Ke 196 Koordinasi Daerah Antar Daerah Dengan Penghasil Daerah Penghasil Dari Produsen Konsumen Dari 165 Malah Turun Ke 105 Yang Koordinasi Minggu Ini Merealisasikan Belanja Tidak Terduga Untuk Pengendalian Inflasi Belum Ada Kemajuan Hanya 90 Daerah Kemudian Memberikan Bantuan Transportasi Ini Sesuai Presiden Langsung Intervensi Untuk Memberi Bantuan Transportasi Itu Dari 44 Daerah 73 Daerah Ada Kemajuan Ini Akan Terus Kita Pantau Kemudian Dari 90 Daerah Slip Berikutnya Yang Disampaikan Oleh BPS Yang Diamati Oleh BPS Badan Pusat Statistik Ada 84 Tetap Ada Inflasinya Kenaikan Harga Tapi Ada Dua PMD Yang Menarik Yaitu Manokwari Namimika Ini Mengalami Deflasi Nanti Minggu Depan Minggu Depan Ini Senin Saya Akan Mohon maaf Akan Meminta Satu Provinsi Yang Paling Baik Mengendalikan Inflasi 10 Menit Saja Maksimal Paparan Menjelaskan Apa Resepnya Sehingga Bisa Mengendalikan Inflasi Daerahnya Dan Satu Provinsi Yang Menurut Cataan Kami Nanti Kurang Mampu Mengenai Inflasi Apa Masalahnya Termasuk Ini Satu Kota Satu Kabupaten Juga Yang terbaik Inflasinya Dikenalikan Satu Kabupaten Dan Kota Dua Kabupaten Baik Yang kurang Satu Kota Maksud Saya Dan Satu Kabupaten Yang kurang Relatif Terkendali Nah Ini Manokwari Atau Mimika Siap-siap Mungkin Karena Paparan Kenapa Bisa Mengendalikan Inflasi Dengan Baik Kemudian Sekalian Kita Juga Memiliki Data Yang Sangat Lengkap Monitoring Kita Tolong Halaman 18 Hanya Sebagai Contoh Saja Ini Semua Daerah-daerah Ini Provinsi Dimana Saja Dan Komoditas Apa Saja Yang Kuning-kuning Itulah Yang Naik Yang Harganya Tinggi Misalnya Kuning Kalimantan Tengah Itu Berasnya Naik Kemudian Untuk Daging Ayam Di NTT Kemudian Daging Sapi Itu Di Kalimantan Selatan Telur Ayam Itu Di Papua Bawang Merah Itu Yang Naik Sini Makhluk Utara Bawang Putih Juga Maluku Utara Cabai Merah Itu Di Papua Cabai Rawit Itu Adalah Di Maluku Gula Pasir Itu Papua Barat Minyak Goreng Cura Papua Saya ulangi Maluku Utara Minyak Goreng Kemasan Itu Di Papua Barat Nah Ini Kita Monitor Terus Setiap Minggu Kemudian Untuk Realisasi Pendapatan Saya Manfaatkan Sini Karena Kita Tahu Bahwa Mengelola Daerah Sama Dengan Rumah Tangga Yaitu Bagaimana Bisa Memperoleh Pendapatan Yang Banyak Dan Kemudian Belanjanya Lebih Kurang Daripada Pendapatan Itu Surplus Tapi Kalau Seandainya Belanjanya Lebih Banyak Daripada Pendapatan Itu Minus Defisit Artinya Ngutang Nantinya Kita Lihat Performen Kinerja Provinsi Kabupaten Indonesia Hingga Hari ini Saya Ulangi Terakhir Tanggal 28 Oktober 2022 Yang Warna Merah Yang Warna Biru Yang Tahun Kemarin Gabungan Provinsi Kabupaten Kota Pendapatannya Kalah Dengan Tahun Lalu Di Masa Yang Sama Dulu 70,75 Persen Ini Sudah Belum Oktober Tinggal Dua Bulan Lagi Baru Mencapai 70,75 Persen Padahal Pandemi Covid Relatif Terkendali Ini Sekarang 69,92 Persen Kalau Kita Lihat Lanjut Data Slide Daerah Mana Saja Provinsi Mana Saja Yang Mampu Untuk Mencapai Target Yang Bagus Performan Untuk Mendapatkan Pendapatan Aceh Yang Terbaik 91,94 Persen Jawa Timur Bangka Belitung Kalimantan Barat Ini Sebelah Kiri Bali Jawa Barat Kepulauan Riau Sulawesi Tenggara Kalimantan Timur Daerah Istimewa Yogyakarta Semua Semua Di Atas 78 Persen Pendapatannya Artinya Lumayan Ada Uang Yang Paling Kanan Ini Provinsi Yang Pendapatannya Rendah Tidak Sesuai Target Papua Itu Baru 51,99 Persen Para Ada Dana Otsus Provinsi Maluku 60 Persen Sumsel 60,45 Persen DKI 61 Persen Lebih Selawesi Utara 62 Persen NTB NTT Kalimantan Utara Maluku Utara Kalimantan Selatan Ini Di bawah 71 Persen Ini Tinggal Dua Bulan Lagi Kita Kabupaten Kabupaten Mana Yang Pendapatannya Bagus Probolinggo Nomor Satu Ini Sebelah Kiri Kabupaten Bulungan Raja Ampat Kabupaten Tangrang Muareenim Kabupaten Kaur Wonogiri Banyuwangi Lamandau Kabupaten Unggor Sementara Yang Sepuluh Terendah Kabupaten Pendapatannya Empat Lawang Sumsel Bolang Mungondow Ini Selawesi Utara Peguna Arfak Iyahu Kimo Bungo Jambi Kutai Kartanegara Kabupaten Kaimana Pekua Barat Muna Barat Sulawesi Tenggara Puncak Jaya Dan Kabupaten Balangan Untuk Kota Pendapatan Yang Sepuluh Tertinggi Kota Prabu Mulit Kota Magelang Kota Denpasar Kota Lubulinggau Tang Rang Selatan Kota Tang Rang Kota Depok Kota Metro Kota Pariaman Dan Payakumbo Sementara Yang terendah Siapa Kota Tanjung Balai Kota Belikpapan Kota Sorong Kota Kendari Kota Subusalam Kota Malang Kota Binjai Kota 67% Kalau Saya Tidak Sala Ting Nasional Berapa Pak Dijian Kota 60 Nasional Nasional 67% Kalau Tidak Sala Tingkat Nasional Ini Tingkat Daerah Di Bawah Tingkat Nasional Baru 56,51% Padahal Di Tahun Lalu Periode Yang Sama Year To Year 56,97% Kita Lihat Performenya Provinsinya Mana saja Yang Belanjanya Tertinggi Artinya Uangnya Beredar Bagus Ke Masyarakat Untuk Menstimulasi Swasta Sekaligus Juga Memperkuat Daya Beli Masyarakat Karena Ada Uang Beredar Jawa Barat Itu Yang Tertinggi Belanjanya Bali Bengkulu Lampung Jawa Tengah DIY Jawa Timur Sulawesi Utara Riau Kalimantan Selatan Mana yang terendah Papua Kalimantan Timur Papua Barat Maluku DKI Kalimantan Utara Sumatera Selatan Sulawesi Tengah Guruntalo Sumatera Barat Ini Apa Masih Di bawah 60% Ininya Belanjanya Apalagi Kalau kita Lihat Misalnya Gapnya Ini Itu Yang Garis Yang Warna Biru Itu Membandingkan Antara Pendapatan Dan Belanja Contoh Misalnya Kalimantan Timur Mohon maaf Pak Istren Kalau ada Pendapatannya 79% Artinya 80% Dari Target Tapi Baru Membelanjakan 45% Berarti Ini Ada Uang Yang Disimpan Di Bank Contoh Lain Misalnya Yang Di Aceh Pendapatannya 91,9% Tinggi Tapi Baru Membelanjakan 60% Artinya Masih Ada 30% Dari Rencana ABBD Itu Yang Disimpan Yang Belum Dimanfaatkan Atau Mungkin Akan Dieksekusi Akhir Tahun Ketika Kontrak Kontrak Yang Satu Tahun Selesai Ya Mungkin Tapi Ini Tolong Menjadi Warning Bagi Kita Semua Nah Untuk Kabupaten Yang Tinggi Tolong Pasur One Terima Kasih Aceh Barat Pohu Aceh Utara Kuningan Sukabumi Lampung Barat Aceh Jaya Bener Meriah Kaur Kabupaten Kaur Tapi ada juga yang terendah Sepuluh Tolikara Pulau Taliabu Ende Hulu Sungai Utara Pasir Kaltim Halmara Tengah Maibrat Papua Barat Kaimana Papua Barat Muna Sosetenggara Kutai Kartanegara Sementara Untuk Kotanya Sepuluh Yang terbaik Kota Sukabumi Kota Metro Kota Bandar Lampung Kota Langsa Kota Bengkulu Kota Prabu Muli Kota Loksemawe Kota Kanbaru Kota Banda Aceh Dan Kota Payakumbu Ini belanjanya tertinggi Artinya uang beredar Di masyarakat Di masyarakat Mentara Yang gak Kurang beredar Di masyarakat Sepuluh Terendah Ini Kota Sorong Mohon maaf Kota Makassar Pak Dhani Mudah-mudahan Datanya salah Biasanya Pak Dhani Pemantun Enerjik Sekali Kota Bau-bau Kota Surakarta Kota Pematang Siantar Kota Pare-pare Kota Pasuruan Balikpapan Padang Sedempuan Kota Banjarmasin Ini data yang saya dapatkan dari Dirijen Kauda Melalui program Aplikasi SIPD Mudah-mudahan salah Kalau ada yang merasa Salah Tolong sampaikan Kepada saya Atau kepada Dirijen Keuangan Daerah Kalau itu benar Tolong rekan-rekan koreksi Segera lakukan rapat Kepala Daerah rapat dengan Kepala BPKAD Sekdanya Bapak Danya Dengan Kepala OPD Dimana Macetnya program-program Yang tidak terbelanjakan itu Kemudian Ada beberapa daerah Yang Untuk belanja Tidak terduga Yang sudah Mendapat Aran-aran presiden Dan sudah ada Surat edaran Dari kami Untuk dapat Membelanjakan Untuk intervensi Dalam rangka Ejelasi Dari 12 triliun lebih Sekarang Baru terpakai Yang paling sebelah kanan 28 Oktober 2 triliun lebih Berarti Masih ada lebih kurang 10 triliun lebih Tinggal 2 bulan BTT ini digunakan Untuk hal-hal yang Tidak terduga Misalnya Bencana Tapi juga Sebagian bisa Dialokasikan Untuk Penanganan Inflasi Kita punya Data lengkap Comong slide berikutnya Hanya di Diklik-klik saja Slide berikutnya Lengkap Kita punya Data-datanya Berapa Dana BTT Lanjut Kalau kita lihat Di halaman 30 Untuk Tingkat provinsi Yang menggunakan BTT yang terbaik Artinya Cukup Papua-Papua Barat Selawesi Selatan Kalimantan Selatan Maluku Utara Selawesi Utara Papua Buruntalo NTT Sumsel Kalimantan Tengah Sementara BTT-nya Yang masih 0 Atau Di bawah 2% Digunakan Belanya Duganya Saya gak ngerti Mau dibuat apa Nantinya Sebagai silpa Nantinya Sisa Bengkulu Pulauan Riau Kemudian Selawesi Tengah Selawesi Tenggara Lampung Sumatera Barat Aceh Kaltim Kalbar Sumatera Utara Nah ini Tolong Tolong mungkin Dilihat Teman-teman Kepada daerah Banyak sibuk Tolong cek Betul BTT-nya Betul gak Masih gak bergerak Belanya Tidak terduganya Sedangkan Untuk Kabupaten Nial Mahera Barat Yang bagus Kemudian Manokori Selatan Dan seterusnya Yang sebelah kiri Nanti kita share Datanya ini Slide-nya ini Kepada Rekan-rekan Kepada daerah Tapi tolong Atensi Yang Sukuarjo Bengkulu Selatan Sampai ke Kabupaten Banyu Hasin Masih rendah Juga BTT Belanja Tidak terduga Yang Untuk tingkat Kota Kota Sumbu Salam Kota Sekubumi Sampai dengan Kota Serang Itu Sepuluh terbesar Menggunakan BTT Sementara yang Terkecil Itu mulai dari Kota Prabu Mule Tertinggi Sampai dengan Ke Kota Palupu Kota Palembang Tolong Dicek betul Nah Bansos Juga Salah satu Instrumen Untuk Menjaga Social Safety Net Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Masyarakat Kita yang Betul Mereka Perlu Dibantu Karena Adanya Kenaikan Harga-harga Barang Dan Jasa Bansos Dari 12 triun Lebih Nasional Saya ulangi Seluruh Pemda Terpakai Lebih kurang Hampir Separuh 50% Masih ada Dua bulan Lagi Bisa Dialokasikan Untuk Membantu Masyarakat Ini kita Punya Data lengkapnya Halaman 34-35 Per daerah Saya gak Bacakan Supaya singkat Tapi kita Share Saja Nanti Namun Dari Data Halaman Mal 36 Itu yang Paling Banyak Menggunakan Bansos Bali Jawa Barat Guruntalo Sulawesi Utara Kalimantan Selatan Bengkulu Riau Sulteng Diy Dan Aceh Yang Kurang Menggunakan Bansos Untuk Rakyatnya Sumatera Barat Sumatera Selatan Tidak Menganggarkan Sulawesi Tenggara Tidak Menganggarkan Makanya Saya Minta Kepada Dirjen Kauda Pada Saat Review APBD Tiga Daerah Ini Tolong Dimasukkan Bansos Kita Tidak Tau Apa Yang Terjadi Tahun Depan Jangan Sampai Nanti Nunggu Perubahan Atau Realokasi Anggaran Dianggarkan Bansos Kalimantan 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 Timur Meluku Sulbar Jambi Sulawesi Selatan Banten NTB Kalimantan Tengah Ini Belum Belanja Bansos Masih Di Bawah 12% Tolong Digunakan Bansos Untuk Rakyat Yang Susah Kemudian Kabupaten Ini Kabupaten Yang Cukup Tinggi Flores Timur Yang Saya Bacakan Saja Silahkan Dilihat Dari Flores Timur Sampai Dengan Kepulauan Aman Ambas Bagus Menggunakan Bansos Untuk Rakyat Menemukan Tepat Sasaran Tapi Yang Terkecil Yaitu Mulai Dari Kabupaten Melawi Lutara Sampai Dengan Kabupaten Tangerang Tolong Dicek Mungkin Rekan Rekan Bupati Kemudian Untuk Tingkat Kota Yang Paling Banyak Gunakan Bansos Kota Ternate Tasik Malaya Sampai Sampai Kota Bogor Ini Sepuluh Yang Terbaik Sementara Yang Kecil Mulai Kota Magelang Tarakan Kota Bitung Sampai Yang Paling Kecil Kota Padang Kota Bandung Kota Batam Tolong Dicek Mudah-mudahan Data saya Salah Nah Kalau Kita Melihat Ini Ini Mungkin Dua Slide Terakhir Ini Ada Sepuluh Dari Kemajuan Minggu lalu Dan Minggu sekarang Sepuluh Provinsi Dan Realisasi Bansos Tertinggi Ada Perubahan Ada Yang sama Yang berubah Seperti Bali Jawa Barat Sama Bali Jawa Barat Gorontalo Solusi Utara Menempati Empat Besar Tapi Ada Pergeseran Sekarang Kalimantan Selatan Juga Membaik Bengkulu Juga Membaik Menggunakan Bansosnya Riau Sulteng D.I. Aceh Yang terendah Juga Ada Perubahan Yang Belum Berubah Kalimantan Utara Kalimantan Timur Belum Maluku Sudah Naik Maluku Sudah Termasuk Yang Terendah Juga Nah Itulah Data-data Kita Punya Data Lengkap Perkabuk Selain Berikutnya Perkabupaten Mana saja Yang Sudah Menggunakan Bansosnya Mana yang Sudah Menggunakan BTT Yang Sudah Ada Dasar Hukum S.E. Benda GRI Mana yang Sudah Menggunakan 2% D.T.U. Dana Transfer Umum Yang Sudah Ada Peraturan Menteri Keuangan Mana yang Sudah Mempuluh Up Mana yang Tidak Kita Tahu Nanti Kedepan Kita Akan Bacakan Lebih Detil Dana Desa Salah Sudah Dikeluarkan Peraturan Dari Menteri Desa Untuk Mengalokasikan Anggaran Totalnya 68 T Yang Sudah Disalurkan 55 Triliun Lebih 82% Nah Yang Tertinggi Sudah Sudah Dersalurkan Itulah Bali Bali Ini Tertib Tertib Dalam Administrasi Tertib Memenuhi Persyaratan Sehingga Dari Pusat Kementerian Keuangan Menyalurkan Dananya Sudah 98,47% Dan Ini Desa-desa Di Bali Bisa Memanfaatkannya Untuk Membangun Desanya Termasuk Penanganan Inflasi Bansos Untuk Masyarakat Di desa-desanya Tapi Masih ada Yang masih Kecil Baru 73% Seperti Mohon maaf Kalimantan Maluk Utara Kalimantan Utara Papua Barat Papua Tolonglah Bapak-bapak Gubernur Bupati Wali kota Yang punya Desa Di daerah-daerah Ini Tolong Diberi perhatian Bila perlu Kumpulkan Desanya Camatnya Supaya Didorong Mereka Memuni Persyaratan Agar Agar Kementerian Keuangan Segera Menyalurkan Seluruh Dana Desa Ini Rinciannya Kita Memiliki Per Provinsi Nanti Kita Sharing Data Ini Tolong Ini Pak Horsprey Disharing Kepada Teman-teman Gubernur Bupati Wali kota Data-data Ini Ini Sekian Persennya Semua Ada Yang Menyalurkan Dana Desa Nah Itulah Kira-kira Dengan Dari Kami Intinya Nanti Minggu Depan Saya Akan Meminta Paparan Maksimal 10 Menit Lebih Singkat Lebih Baik 6 Daerah 2 Provinsi 2 Kabupaten 2 Kota Provinsi Yang Terbaik Mampu Mengendalikan Inflasi Dan Apa Resepnya Sehingga Kita Bisa Belajar Bersama Kemudian Provinsi Yang Kurang Mampu Mengendalikan Masalahnya Apa Kemudian Juga Sama Kota Dua Kota Yang Terbaik Sama Yang Kurang Sama Kabupaten Yang Terbaik Mana Yang Kurang Kemudian Yang Kedua Saya Mohon Dengan Segala Hormat Tahun Ini Ada 100 PJ 7 Untuk Gubernur Dan Kota Tahun Depan Akan Lebih Banyak Lagi 171 Kewenangan Untuk Penunjukan PJ Itulah Pada Bapak Presiden Kemudian Dibantu Mendagri Nah Oleh Karena Itu Salah Satu Kriteria Kita Untuk Menunjuk PJ Itulah Kompetensi Kemampuan Dan Leadership Leadership Strong Leader Ketika Menghadapi Krisis Seperti Pandemi COVID-19 Siapa Yang Mampu Tangani Dia Yang Hebat Bukan Pada Saat Rutin Kita Tahulah Kita Belajar Pelaut Yang Kuat Pelaut Yang Selalu Berada Mampu Menangani Badai Bukan Di Laut Yang Tenang Yang Regular Tidak Masalah Nah Ini Kita Sedang Menghadapi Gelombang Berikutnya Yang Sudah Terjadi Negara Lain Yaitu Inflasi Maka Tentu Kemampuan Dalam Rangka Penanganan Pengendalian Inflasi Menjadi Salah Satu Variable Untuk Kita Mendengar Suara Kepala Daerah Waktu Dia Mengajukan PJ Kita Akan Bisa Terima Atau Tidak Kalau Daerah Itu Mohon Maaf Dengan Segala Hormat Kita Anggap Tidak Mampu Menangani Inflasi Kita Akan Cari Tentunya Dengan Pilihan Sendiri Baik Dari DPRD Kemudian Dari Gubernur Dari Kemendagri Kepala Dereng Yang Dianggap Kurang Mampu Mendangani Inflasi Kita Akan Carikan PJ Yang Lebih Baik Dari Dia Dan Kalau Satanya Mohon Maaf Berkenakan Gubernur Disitu Mampu Mengendalikan Inflasi Mudah-mudahan Usulannya Kita Akan Dorong Kita Kita Akan Dorong Untuk Bisa Usulan PJ Bupati Wali Kota Di bawahnya Kita Akan Dorong Karena Gubernurnya Mampu Mengendalikan Inflasi Tapi Kalau Disitu Tidak Terkendali Apalagi Autopilot Kita Tidak Mau Ngambil Risiko Kita Akan Carikan PJ Meskipun Bukan Usulan Gubernur Tapi Dia Baik Bisa Mengendalikan Saya Kira Itu Sekarang Baik Maaf Segala Hormat Kita Perlu Melakukan Langkah-langkah Yang penting Untuk Kementingan Masyarakat Bangsa Negara Itu nomor Satu Selanjutnya Kita Berikan Kesempatan Kepada Bapak Jaksa Agung Muda Jamdatun Bapak Profesor Ferry Bisono Untuk Menyampaikan Arahannya Kami Persilahkan Bapak Terima Kasih Yang kami Hormati Pak Menteri Dalam Negeri Bapak Dan Ibu Kepala Daerah Bapak Dan Ibu Peserta Rapat Ijinkan Kami Untuk Menyampaikan Materi Dari Aspek Hukum Administrasi Pemerintahan Untuk Melengkapi Pengarahan Dan Petunjuk Dari Pak Mendagri Bapak Dan Ibu Sekalian Terkait Dengan Perubahan Revisi Anggaran Dan Penyiapan Rencana Program Dan Anggaran Untuk Tahun 2023 Dalam Rangka Berkaitan Dengan Mitigasi Dampak Daripada Pengendalian Dampak Daripada Inflasi Kami ingin Menyampaikan Mengingatkan Bahwa Dari Aspek Hukum Administrasi Mengingat Semua Peraturan Dari Kementerian Keuangan Berkaitan Dengan Revisi Anggaran Dan Perencanaan Anggaran Dan Kegiatan Sudah Ada Maka Yang harus Diacu Adalah Peraturan Peraturan Tersebut Sehingga Perlu Kami Sampaikan Bahwa Disini Bukan Satu Diskresi Dari Kepala Daerah Dari Aspek Hukum Administrasi Diskresi Hanya Dibolehkan Terkait Dengan Adanya Kegentingan Yang memaksa Apabila Peraturannya Belum Ada Sementara Terkait Dengan Revisi Anggaran Dan Penyusunan Rencana Kegiatan Dan Anggaran Itu Sudah Diatur Dalam Berbagai Peraturan Dari Kementerian Keuangan Terakhir Dengan Permenku 134 Diskresi Kita ketahui Diatur Di dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Disitu Dalam Rangka Mengisi Kekosongan Hukum Pada Saat Peraturannya Belum Ada Peraturannya Tidak Lengkap Tapi Berkaitan Dengan Revisi Anggaran Dan Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran Itu Sudah Peraturan Dari Kementerian Keuangannya Sudah Ada Harus Menyesuaikan Berkaitan Dengan Itu Kemudian Berkaitan Dengan Karena Ada Beberapa Daerah Yang Memasukkan Beberapa Kegiatan Yang Agak Berbeda Dalam Program Dampak Inflasi Ini Sehingga Saya Harapkan Untuk Mengacu Kepada Permenku Yang Ada Terkait Dengan Revisi Anggaran Agar Semuanya Baik Dari Aspek Hukum Administrasinya Dalam Penyusunan Keputusan Dalam Penyusunan Pembuatan Tindakan Pemerintahan Pengambilan Keputusan Pengambilan Kebijakan Saya Mengingatkan Bahwa sesuai Dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Juga Mewajibkan Apa yang Disebut Sebagai Ajas Umum Pemerintahan Yang Baik Yang Paling Sering Menjadi Batu Uji Terkait Dengan Ajas Umum Pemerintahan Yang Baik Itu Adalah Ajas Kecermatan Terkait Dengan Ajas Kecermatan Di Sini Kita Bisa Melihat Beberapa Putusan Makam Agung Apa Yang Dimaksud Dengan Ajas Kecermatan Tersebut Antara Lain Adalah Bahwa Seharusnya Mempertimbangkan Dengan Jermat Dan Teliti Semua Faktor Keadaan Yang Berkaitan Dengan Materi Putusan Kemudian Terlebih Dahulu Mencari Gambaran Yang Jelas Mengenai Fakta Yang Relevan Sehingga Dalam Membuat Satu Kebijakan Dalam Membuat Satu Peraturan Undang Undang Administrasi Pemerintahan Mensyaratkan Dilaksanakannya Sesuai Dengan Ajas Umum Pemerintahan Yang Baik Yang Terutama Yang Paling Kecermatan Sehingga Ajas Kecermatan Ini Menjadi Sesuatu Yang Penting Untuk Kita Pedomani Bapak Dan Ibu Sekalian Peserta Rapat Pada Pagi Hari Ini Di Samping Itu Dalam Penyusunan Peraturan Terkait Dengan Revisi Anggaran Perda Nantinya Itu Kami Mengingatkan Ada Dua Ajas Dalam Penyusunan Peraturan Undang Undangan Sebagaimana Yang Diatur Dalam Undang Undang 12 Tahun 2011 Yang Dirubah Oleh Undang Undang 19 Tahun Undang Undang 16 Tahun 15 Tahun 2019 Undang Undang 13 Tahun 2022 Di Sini Ada Dua Ajas Yang Harus Kita Pedomani Dalam Penyusunan Peraturan Yang Pertama Adalah Ajas Membentukkan Peraturan Undang Undangan Disini Yang Paling Sering Yang Harus Menjadi Perhatian Itu Adalah Ajas Kejelasan Rumusan Ajas Kejelasan Rumusan Ini Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Mungkin Dari Bidang Hukum Di Pemerintahan Daerah Itu Sering Terkait Munculnya Kata Atau Munculnya Kata Dapat Itu Membuat Tidak Jelasnya Satu Regulasi Sehingga Dalam Penerapan Ajas Kejelasan Rumusan Ini Memang Menghindari Kata-kata Yang Bisa Menimbulkan Multi Interpretasi Kemudian Ajas Yang Kedua Disamping Ajas Memutukan Peraturan Itu Ada Ajas Materi Muatan Ajas Materi Ajas Materi Muatan Peraturan Undang-Undangan Disini Yang Paling Sering Menjadi Batu Uji Adalah Ajas Kepastian Hukum Dalam Arti Bahwa Suatu Peraturan Harus Sesuai Dengan Peraturan Peraturan Di Atasnya Bukan Hanya Peraturan Yang Di Atasnya Secara Langsung Tetapi Peraturan Peraturan Yang Lebih Tinggi Yang Terkait Sehingga Disini Terkait Dengan Ajas Kepastian Hukum Dalam Penyusunan Peraturan Itu Menjadi Sesuatu Yang Esensial Sehingga Kemudian Kami Telah Menginstruksikan Kepada Jajaran Jaksa Pengacara Negara Di Seluruh Kejaksaan Negeri Untuk Bisa Memberikan Bantuan Pendampingan Hukum Konsultasi Hukum Pengawalan Dari Aspek Hukum Terkait Dengan Pengambilan Kebijakan Penyusunan Program Bagi Pengendalian Dampak Inflasi Baik Untuk Akhir Tahun Ini Dalam Rengka Revisi Atau Dalam Perencanaan Di Tahun Depan Di Tahun 2023 Silahkan Memanfaatkan Layanan Daripada Jaksa Pengacara Negara Ada Beberapa Pendampingan Hukum Atau Meminta Pendapat Hukum Kemudian Ada Penanganan Apabila Ada Proses Sengketa Dan Itu Semua Seluruhnya Kami sudah Instruksikan Ke Wilayah Supaya Bisa Dimanfaatkan Oleh Bapak Dan Ibu Kepala Daerah Mungkin Itu Yang Ingin Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Kali Ini Sebagai Melengkapi Dari Aspek Hukum 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 Administrasinya Demikian Pak Mendagri Atas Waktunya Kami Sampaikan Terima Kasih Terima kasih Banyak Bapak Dirjen Saya ulangi Bapak Jam Datun Bapak Profesor Doktor Ferry Bisono Masukannya Saya Lupa Tadi Ada Yang Ketinggalan Pak Dirjen Hultikultura Mewakili Menteri Perhatian Pak Doktor Priastos Tianto Kami Persilahkan Pak Untuk Menyampaikan Pandangannya Sekaligus Tren Terutama Seminggu Ini Dan Intervensi Dari Kementerian Pertanian Kami Persilahkan Pak Lebih kurang 10-15 Menit Mohon izin Bapak Menteri Kami Mewakili Bapak Dirjen Hultikudura Untuk Menyampaikan Beberapa Hal Kekatangan Kesiapan Dari Kementerian Pertanian Untuk Menghadapi Pengendalian Inflasi Di Daerah Mohon izin Kami Bisa Sampaikan Untuk Sersenya Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri Kemudian Yang Terhormat Juga Disini Ada Dari Bapak Bapak Nas Kemudian Bapak Dirjen Serta Bapak Ibu Hadirin Yang Tidak Saya Sebut Satu Persatu Mohon izin Kami Sampaikan Bahwa Lanjut Tentunya Kementerian Pertanian Senantiasa Bersiap Untuk Mengawal Agar Tingkat Inflasi Di Harapkan Ini Bisa Kita Tekan Tahan Tidak Sampai Meningkat Terus Di Atas 6% Bapak Ibu Sekarang Tentunya Ada Berapa Komoditas Pertanian Yang Menyumbang Inflasi Tetapi Disini Ada Ternyata Alhamdulillah Dalam Kurung September Oktober Ini Justru Penyumbang Deflasi Nah Deflasi 0,08% Ini Komoditas Dominan Yang Memberikan Andir Deflasi Alhamdulillah Disini Ada Ada Uang Minyak Goreng Tomat Dan Cabai Rawit Nah Selanjutnya Secara Rasional Ketersediaan Pangan Strategi Serangat Januari Sampai Desember 2022 Insyaallah Cukup Aman Strategi Baru Pementerian Pertanian Menghadapi Krisis Pangan Dunia Pertama Pada Peningkatan Kapasitas Konsumsi Pangan Kemudian Yang Kedua Pembang Pangan Substitusi Impor Dan Yang Ketiga Peningkatan Ekspor Nah Inilah Beberapa Hal Yang Akan Dilaksanakan Secara Terintegrasi Lintas Sektor Bersama Dengan Kemudian Lembaga Serta Sektor Kewasa Baik Lanjut Nah Bapak Ibu Sekarang Yang Kami Hormati Lanjut Saja Ini Sudah Dijelaskan Dan Lanjut Nah Kita Sampaikan Terus Sampai Pada Komoditas Penyumbang Inflasi Deflasi Kelompok Polatel Polatel Food Pada September 2022 Jadi ini kita Perhatikan disini Bahwa Dimana saja Provinsi Penyumbang Deflasi Atau Inflasi Memang Kalau disini Dinyatakan Hanya Komoditas Beras Bapak Menteri Yang Tampak Sebagai Komoditas Penyumbang Inflasi Pada September Oktober Saat ini Namun Ijian Selanjutnya Untuk Deflasi Ini ada Enam Komoditas Penyumbang Deflasi Yang pertama Adalah Bawang Merah Kemudian Cabai Merah Selanjutnya Minyak Goreng Tomat Cabai Rawit Dan Ikan Terutama Untuk Yang disini Ada Beberapa Provinsi Penyumbang Deflasi Yang Tinggi Kami Sampaikan Di Kolom Yang Untuk Provinsi Penyumbang Deflasi Nah Inilah Bapak Sekalian Ternyata Cukup Signifikan Bahwa Komoditas Komoditas Hurti Kultura Maupun Tanaman Pangan Serta Pergungunan Untuk Yang Di Kementian Pertanian Ini Sebagian Besar Justru Penyumbang Deflasi Semoga Saja Hal ini Dapat Kita Pertahankan Tetapi Tentu Kita Harapkan Tetap Dapat Meningkatkan Pendapatan Petani Atau Petani Kita Tetap Darsenyum Baik Lanjut Nah Kalau Kita Perhatikan Pada Prognosa Naraca Pangan Nasional Disini Untuk Januari Hingga Desember 2022 Memang Ada Beberapa Komoditas Yang Perlu Ada Pengawaran Secara Intensif Disini Tampak Di 12 Komoditas Yang Perlu Kita Kawal Di Antara Ini Ada Tiga Komoditas Strategis Yang Harus Kita Kawal Yang Pertama Adalah Kedelai Kemudian Bawang putih Serta Daging Nah Disini Khususnya Untuk Kedelai Ini Masih Sangat Rawan Karena Naraca Masih Di Posisi 2,4 Juta Nah Inilah PR Kita Tersama Juga Bawang putih Nah Bawang putih Ini Juga Di Posisi Masih Kurang Di Naracanya 462 Rp6.679 Nah Tentunya Ini Merupakan Satu Hal Yang Sangat Berjen Untuk Kita Bisa Lakukan Pengawalan Agar Kedepan Kita Mulai Juga Produksi Dalam Negeri Alhamdulillah Bapak Unti Pertanian Bersama Direkturat Gender Teknis Terkait Sangat Berupaya Intensif Untuk Bisa Mengurangi Impor Kita Sehingga Kita Bisa Bersemangat Untuk Mengawal Produksi Dalam Negeri Kita Tentunya Secara Bertahap Baik Bapak Ibu Sekalian Selanjutnya Kami Mohon Menyampaikan Luas Panen Dan Produksi Padi Nasional Memang Saat Ini Kelihatan Padi Atau Beras Kita Ada Kenaikan Karena Inilah Penyumbang Inflasi Tetap Setidaknya Insyaallah Dalam Dekat Semoga Saja Tidak Lagi Terus Naik Untuk Komoditas Beras Kita Kalau Kita Perhatikan Memang Ini Ada Posisi Untuk Luas Panen Dan Produksi Di Akhir Akhir Bulan Ini Mengalami Penurunan Sedikit Tetapi Setidaknya Secara Umum Produksi Beras Nasional Tetap Naik Sehingga Tebus Hingga 32 Juta Ton Nah Oleh Karena Itu Bapak Ibu Sekalian Bapak Menteri Dalam Negeri Bapak Menteri Dalam Negeri Terima Kasih Telah Memberi Kesempatan Kepada Kementian Pertanian Terus Mengawal Posisi Kita Untuk Terus Bersama Mengawal Inflasi Kita Agar Tidaknya Untuk Beras Ini Kami Ingin Kolaborasi Dengan Seluruh Pemerintah Daerah Di Seluruh Kepulsi Di Indonesia Agar Benar-benar Dapat Mengawal Agar Jangan Sampai Komoditas Beras Kita Semakin Berkurang Semoga Saja Panen Kita Semakin Bertabas Sehingga Luas Tanam Di Posisi Saat Semakin Meningkat Semoga Saja Nanti Posisi Posisi Belan November Nanti Dan Desember Sudah Ada Panen Juga Dan Sehingga Total Produksi Beras Bisa Meningkat Dan Semoga Saja Beras Tidak Akan Menaik Terus Secara Sebenarkan Lanjut Strategi Baru Dan Langkah Operasional Menghadapi Krisis Pangan Global Secara Umum Sebagaimana Bulan Ladi Sudah Disampaikan Oleh Bapak Mugin Pertanian Dan Bapak Sudah Memahami Bahwa Kita Punya Strategi Khusus Tadi Sudah Ada Di Dalam Summary Yang Awal Ada Tiga Strategi Yang Akan Kita Sampaikan Bahwa Yang Pertama Adalah Peningkatan Kapasitas Produksi Seluruh Direkturat Senda Teknis Melakukan Upaya Senda Dihan Monisi Melakukan Upaya Peningkatan Produksi Untuk Komoditas Komoditas Strategis Dengan Demikian Diharapkan Dapat Menekan Inflasi Tentunya Khusus Untuk Cabai Dan Bawang Untuk Bawang Merah Dan Selanjutnya Juga Upaya Kita Kementerian Pertanian Untuk Dapat Mengurangi Impor Nah Tentunya Ini Diarahkan Untuk Kedelai Dan Juga Khusus Untuk Bawang Putih Kita Berupaya Juga Meningkatkan Sinergi Dengan Pertanian Penangkat Dan Juga Usaha Agar bisa Kita Lakukan Untuk Menanam Bawang Putih Lokal Dan Untuk Substitusi Impor Ini Ada Berapa Bagaimana Untuk Kita Impor Gandum Sangat Besar Sehingga Kita Umayakan Untuk Sumber Substitusi Untuk Gandum Dengan Berserapa Komoditas Yang Kita Makan Menhasilkan Tepung Bersak Terigu Atau Gandum Nah Selanjutnya Untuk Gula Tepung Ini Juga Jadi Perhatian Kita Bahwa Sebenarnya Ada Potensi Sumber Daya Sumber Daya Yang Dapat Dikusikan Sebagai Pengganti Gula Tepung Hanya Edukasi Kepada Masyarakat Kita Inginkan Bisa Dioptimalkan Agar Mulai Menggunakan Gula Tidak Berbasis Pada Gula Tepung Nah Selanjutnya Yang Kemudian Kita Ada Daging Saat Ini Yang Kita Impor Ada Daging Sapi Kita Harapkan Bahwa Kita Punya Potensi Untuk Menghasilkan Beragam Daging Unggas Mampu Ruminansia Kecil Kambing Dumbana Inilah Beberapa Hal Yang Kami Harapkan Kami Harapkan Dapat Dioptimalkan Untuk Di daerah Ini Benar-benar Bisa Mengoptimalkan Untuk Produksi Protein Hewani Tidak Hanya Berbasis Pada Ruminansia Besar Insya Allah Dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Pangan Di Dalam Negeri Indonesia Dapat Bertahan Dari Krisis Pangan Gelubah Dan Insya Allah Justru Sebagai Sumber Pangan Gelubah Demikian Terima kasih Banyak Atas Perkenaan Perhatian Bapak Menteri Dan Bapak Ibu Sekalian Terima Selanjutnya Kami Mohon Pak Kasum TNI Bapak Lejen TNI Eko Marjono Kalau Masih Ada Silahkan Pak Baik Terima Kasih Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Mayor Jenderal TNI Herianto Saputra Torsali Panglima TNI Mohon Maaf Bapak Kasum TNI Saat Ini Sedang Melaksanakan Kegiatan Lanjutan Ada Kegiatan Lain Yang Tidak Bisa Ditinggalkan Kami Izin Mewakili Yang Terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri Bapak Ibu Kepala Daerah Bapak Ibu Para Peserta Rapat Sekalian Pada Kesempatan Yang Baik Ini Izin Kami Tidak Menyampaikan Paparan Pada Intinya Bahwa TNI Akan Mendukung Semua Program Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Baik itu Di pusat Maupun Di daerah Oleh Kerennya Kami Menghimbau Melalui Perkopinda Yang Ada Agar Jajaran TNI Yang Ada Di Wilayah Itu Melakukan Koordinasi Aktif Dengan Pemerintah Daerah Membantu Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mendukung Program Program Yang Intinya Untuk Mesejahterakan Masyarakat Dalam Ini Khususnya Ketahanan Pangan Di Daerah Dan Program Lain Hendaknya Dikawal Dengan Baik Dengan Sinergi Sehingga Apa Yang Dibutuhkan Koordinasi Komunikasi Dan Bantuan Pengawalan Dalam Kegiatan Program Bisa Dilakukan Secara Baik Mungkin Itu Bapak Menteri Dalam Energi Yang Kami Hormati Tidak Banyak Yang Kami Sampaikan Pada Intinya TNI Siap Membantu Kepala Daerah Dalam Rangka Mengikuti Perkembangan Inflasi Yang Saat Ini Menjadi Perhatian Pemerintah Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima Kasih Yang Mewakili Bapak Panglima TNI Silahkan Yang Terakhir Mungkin Yang Mewakili Dari Pori Terima Terima Kasih Bapak Yang Terhormat Bapak Menyabri Yang Kami Hormati Para Pejabat Pertama Dari Kementerian Lembaga Yang Hadir Pada Sian Hari Ini Menijin Kami Dari Satgas Bangan Polri Kami Bokas Satgas Sekarang Mewakili Bapak Satgas Bangan Bapak Indeksus Menyampaikan Hasil Evaluasi Kami Terkait Dengan Inflasi Terutama Dengan Kinerja Daripada Satgas Bangan Perlu kami Sampaikan Bahwa Sesuai dengan Data Inflasi September 2022 Menurut Kelompok Pengeluaran Kita melihat Bahwa Sektor Perpangan Tukup Tinggi Memberikan Kontribusi Untuk Andil Masalah Inflasi Atau Kenaikan Inflasi Disitu Ada 2,02 Dari Sekian Kontribusi Yang Lain Selain Itu Juga Perlu kami Sampaikan Bahwa Komoditas Yang Deminan Memberikan Andil Inflasi Diantaranya Adalah BPM Maupun Transportasi Hal ini Karena Memang Kedua Komoditas Tersebut Sangat Pendukung Proses Distribusi Pangan Kita Dari Produsen Sampai Dengan Gain User Selain Itu Komoditas Yang Deminan Memberikan Andil Inflasi Perlu kami Sampaikan Bahwa Ada 6 Komoditi Yaitu Bawang Merah Cabai Merah Minyak Goreng Tomat Cabai Rawit Ikan Segar Hal ini Karena Memang Barang-barang Tersebut Komoditi Tersebut Mudah Sekali Rusak Dan Tidak Bisa Tahan Lama Sehingga Sangat Dimungkinkan Terjadi Pengusukan Atau Perusakan Yang Tidak Sampai Kepada Enduser Sehingga Barang Menjadi Langkah Dan Menyebabkan Harga Naik Ataupun Turun Selanjutnya Kami Sampaikan Bahwa Sejak Satkes Pangan Dibentuk Tahun 2017 Kita Memiliki Tugas Yang Cukup Serat Yaitu Mengawal Mengawasi Memonitor Terkait Dengan Ketersediaan Stabilitas Harga Maupun Distribusi Dan Kami Sampaikan Secara Strategi Bahwa Kegiatan Kita Untuk Menjaga Tiga Kegiatan Tersebut Yang Pertama Kegiatan Pre-Enteb Kita Yaitu Polri Baik Sargas Pusat Maupun Daerah Melakukan Deteksi Dini Terkait Dengan Kenaikan Harga Barang Bahan Pokok Distribusi Proses Distribusi Maupun Ketersediaan Selain Itu Juga Melakukan Monitoring Dan Koordinasi Dengan Kementerian Atau Lembaga Terkait Yang Upaya Mengatasi Masalah Ambatan Distribusi Pangan Kita Yang Ada Di Daerah Kemudian Kegiatan Preventive Lain Yang Kita Lakukan Yaitu Mendorong Satgas Daerah Satgas Pangan Daerah Untuk Melakukan Pengawasan Bahan Pokok Bari Mulai Produksi Distribusi Hingga Konsumsi Aman Terkendali Bisa Diterima Oleh End User Sesuai Dengan Apa Yang Dibutuhkan Oleh Masyarakat Yang Ada Di Daerah Pengawalan Pengawasan Pengawasan Proses Importasi Produksi Serta Pendisibusian Yang Dilakukan Oleh Para Produsen Pelaku Usaha Hingga End User Juga Menjadi Bagian Daripada Kegiatan Preventive Kita Dengan Berkoordinasi Dengan Para Pelaku Usaha Sehingga Proses Distribusi Ini Bisa Berjalan Dengan Baik Lancar Tepat Waktu Selanjutnya Kegiatan Represif Yang Dilakukan Oleh Satgas Pangan Yaitu Melakukan Kegiatan Penindakan Pendekaan Hukum Terhadap Penyimpangan Atau Pelanggaran Di Setiap Tahapan Produksi Distribusi Maupun Harga Selain Itu Juga Melakukan Pengembangan Perkara-perkara Yang Kita Tangani Untuk Mengejar Pertanggung Jawabkan Orang Regulator Maupun Operator Pelaku Usaha Yang Menyebabkan Tindakan Tindakan Yang Berdampak Pada Bejolak Pangan Kita Harga Pangan Kelangkaan Pangan Kemudian Langkah-langkah Yang Dilakukan Oleh Satgas Pangan Dalam Menjaga Stabilitas Harga Terutama Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Di Daerah Dimana Polri Atau Satgas Pangan Kita Yang Ada Di Daerah Maupun Pusat Telah Melakukan Pemetaan Hambatan Hambatan Yang Ada Di Daerah Terkait Dengan Kondisi Stok Kita Yang Ada Di Daerah Distribusi Maupun Harga Yang Ada Di Daerah Yaitu Yaitu Dengan Melakukan Monitoring Setiap Hari Mereka Melaporkan Secara Periodik Kepada Satgas Pangan Pusat Dengan Menyandingkan Data-data Kebutuhan Serta Hasil Prognosa Produksi Oleh Jajaran Kementerian Pertanian Yang Ada Di Setiap Daerah Sehingga Diketahui Di Daerah Mana Yang Plus Maupun Daerah Mana Yang Minus Yang Kedua Yaitu Melakukan Koordinasi Dengan Stakeholder Dari Kementerian Terkait Terkait Dengan Masalah Monitoring Dan Pengawasan Pangan Dari Mulai Produksi Distribusi Harga Komoditi Pangan Dari Produsen Hingga Agnews Jika Terjadi Gejolak Maka Langsung Dilakukan Pengecekan On the Sport Untuk Mencari Akar Masalahnya Dan Memberikan Solusi Dengan Berkoordinasi Dengan Kementerian Lembaga Tertahit Maupun Dari Dinas Yang Ada Di Daerah Kegiatan Yang Ketiga Yaitu Pengawasan Dengan Rangkaian Proses Importasi Yang Diberikan Oleh Pemerintah Dari Kementerian Perdagangan Importasi Komoditi Pangan Yang Memang Diperlukan Atau Dibutuhkan Untuk Memenuhi Keputuhan Nasional Yang Belum Tercukupi Dari Keputuhan Lokal Dari Produksi Lokal Selain itu Juga Kita Melakukan Pemetaan Terhadap Hambatan Distribusi Pangan Di seluruh Daerah Dengan Melibatkan Jajaran Kepolisian Kepolisian Yang Ada Di Daerah Yaitu Dengan Menginstruksikan Kepada Seluruh Jajaran Kepolisian Di Daerah Untuk Membantu Kelancaran Proses Transportasi Distribusi Pangan Yang Ada Di Seluruh Daerah Sehingga Bisa Mencapai Seluruh Tujuan Atau Target Distribusi Yang Sudah Ditetapkan Dari Tingkat Pusat Maupun Daerah Selain Itu Juga Satgas Pangan Menjaga Keseimbangan Kondisi Pangan Yang Ada Di Daerah Dengan Melihat Mana Daerah Yang Minus Untuk Dicukupi Dari Daerah Darah Produsen Yang Sedang Berproduksi Atau Sedang Panen Dengan Memanfaatkan Sarana Transportasi Atau Program-program Pemerintah Seperti Tol Laut Kita Sudah Bergenasi Dengan Kementerian Perhubungan Untuk Mendukung Produksi Daerah Yang Saat Ini Sedang Berproduksi Sedang Panen Mendistribusikan Daerah Darah Minus Sehingga Mencapai Daerah Darah Yang Terpencil Sekalipun Jalur-Jalur Tersebut Bisa Dikoordinasikan Dengan Baik Dengan Kementerian Perhubungan Sehingga Tidak Terjadi Kelangkaan Pangan Di Daerah Daerah Terpencil Pengendalian Harga Pangan Bersama-sama Dengan Stakeholder Berkaitan Rat Antara Produksi Dengan Distribusi Harga Pangan Sangat Dipengaruhi Apabila Terjadi Kelangkaan Terhadap Produksi Maka Akan Terjadi Kenaikan Harga Sebaliknya Apabila Terjadi Oversupply Overproduksi Maka Akan Terjadi Penurunan Hal Inilah Yang Dijaga Atau Diawasi Oleh Satgas Bangan Sehingga Terjadi Keseimbangan Mencari Penyebab Apakah Ada Kelangkaan Kelangkaan Yang Disebabkan Oleh Ognum Melalui Usaha Atau Transporter Yang Memang Cengaja Membuat Kondisi Supaya Barang Itu Menjadi Langkah Di Daerah Tentu Sehingga Terjadi Kenaikan Harga Begitu Pula Dengan Distribusi Apabila Terjadi Pendistribusian Yang Terhambat Karena Jalur-Jalur Distribusi Yang Terkendala Apakah Itu Jalurnya Karena Jalan Infrastruktur Yang Belum Tersedia Atau Kerusakan Jalur-Jalur Distribusi Terdebut Maka Kita Akan Berpendasi Dengan Pemerintah Daerah Untuk Membantu Menyiapkan Jalur-Jalur Distribusi Yang lebih Baik Supaya Pangan Kita Bisa Terdistribusi Sampai Dengan Ke Pelosok-Pelosok Atau Daerah-Daerah Terpencil Memanfaatkan Jalur yang ada Baik Darat Maupun Laut Serta Jalur-Jalur 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 Seperti Di Papua Atau Daerah-Darat Indonesia Timur Kemudian Yang terakhir Yaitu Penekaan Hukum Yang dilakukan Satgas Pangan Bersifat Ultimum Remedium Beberapa Komuniti Yang Diputukan Masyarakat Apabila Dilakukan Penindakan Secara Reaktif Penyidik Maka Dimungkinkan Akan Terjadi Kelakuan Karena Penyitaan Penyitaan Atau Paya Paksa Dilakukan Penyidik Sehingga Kita Mengambil Langkah Supaya Barang-barang Yang Disimbun Oleh Para Pelaku Usaha Atau Disimpankan Ke Tempat-tempat Lain Yang Seharusnya Untuk End User Disimpankan Ke Industri Seperti Yang Sudah Kita Tangani Beberapa Kasus Itu Kita Minta Supaya Segera Mendistribusikan Melepas Ke End User Selanjutnya Terkait Dengan Kondisi Pasokan Atau Stop Indikatif Barang Kebutuhan Pokok Kita Dari 11 Bahan Pokok Yang Kita Monitor Kita Awasi Dari Mulai Beras Alhamdulillah Sampai Dengan Hari Ini Masih Cukup Memenuhi Kebutuhan Dan Stop Beras Yang Ada Di CBP Saat Ini Kondisinya Ada Kurang Lebih 600 Ribut Ton Dan Sudah Siap Untuk Masuk Dari Sulawesi Selatan Kurang Lebih 300 Ribut Ton Sehingga Total CBP Kita Ada 900 Ribut Ton Selan Selanjutnya Gula Pasir Kondisi Stok Kita 1,14 Juta Ton Bisa Memenuhi Atau Mencukupi Kebutuhan Kita Sampai Dengan 4,4 Bulan Kedepan Mohon man Kalau bisa Dipersingkat Karena Ini Juga Sudah Disampaikan Terus Kami Sampaikan Perkembangan Rata-rata Untuk Harga Komoditi Yang Ada Saat Ini Terjadi Kenaikan Di 6 Komoditi Dan Terjadi Penurunan Di 8 Komoditi Untuk Harga Pangan Hal-hal Yang Perlu Kita Perhatikan Yang Menjadi Perhatian Kita Yaitu Realokasi Subsidi Bahan Bakar BPM Untuk Subsidi Bidang Pangan Kemudian Pengawasan Distribusi Pupuk Yang Bersubsidi Pada Produsen Komoditi Pangan Yang Selanjutnya Secara Digital Lalu Di Update Oleh Penyelenggara Untuk Diberikan Pada Penerima Distribusi Strategi Yang Memfokuskan Pada Penurunan Disparitas Harga Antara Waktu Antara Wilayah Ini Perlu Dilakukan Oleh Satgas Pangan Dan Daerah Bersama Stakeholder Yang Terakhir Yaitu Memperkuat Kelembagaan Seperti Kementerian Pertanian Dan Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Serta Pengembangan Ekosistem Pertanian Digital Selanjutnya Kami Sampaikan Bahwa Data Penegaan Hukum Yang Dilakukan Satgas Pangan Selama 3 Tahun Terakhir Yaitu Laporan Polisi 57 Kasus Dengan Tersangka 58 Orang Dan Yang Tertinggi Kita Lihat Data Di Jawa Tengah Ada 10 Laporan Polisi Dan 8 Tersangka Selanjutnya Jawa Timur 9 Laporan Polisi Dan 9 Tersangka Demikian Yang Bisa Kami Sampaikan Evaluasi Dari Satgas Pangan Selanjutnya Waktu kami Kembalikan Bapak Menteri Dalam Negeri Baik Terima kasih Banyak Atas Paparan Masukannya Kita Cukup Senang Karena Dari Banyak Instansi Yang Semua Dari Pusat Yang Memonitor Masalah Dinamika Pangan Terutama Dan Inflasi Secara Umum Di Tingkat Pusat Dan Ini Memberikan Masukan Untuk Teman-teman Di Daerah Mohon Kepada Teman-teman Di Daerah Sekali Lagi Rajin-rajin Untuk Berkolaborasi Karena Tidak Bisa Bekerja Dan Sendiri Dengan Instansi Terkait Terutama Pukul Kompinda Dalam Struktur Tim Pengendali Inflasi Daerah Serta Khususus Pengendali Pangan Satgas Pangan Yang Dimimpin Oleh Sekda Kalau TPID Tim Pengendali Jadi Inflasi Dipimpin Langsung Oleh Kepala Daerah Mungkin Lakukan Rapat Seminggu Sekali Sehingga Bisa Betul-betul Paham Masalah Secara Detil Dan Bisa Melakukan Intervensi Secara Detil Dan Sudah Disepakat Terdistujui Oleh Rekan-rekan Lain Terutama Aparat Pendegak Hukum Sehingga Insyaallah Dengan Kerjasama Pusat Dan Daerah Kita Bisa Kendalikan Kita Laksanakan Rakor Berikutnya Hari Senin Depan Insyaallah Dengan Mengupdate Data-data Yang Mingguan Tidak Lagi Kembali Kepada Kebelakang Sekali lagi Terima kasih Banyak Pada Kedekan Semua Semoga Allah Tuhan Yang Mau Kuasa Memberikan Bimbingan Petunjuk Kemudahan Perlindungan Pertolongan Pada Kita Semua Agar Inflasi Ekonomi Keuangan Di Indonesia Dapat Terkendali Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Hadirin Sekalian Demikian Rangkaian Acara Kita Pada Hari Ini Kami Ucapkan Terima Kasih Atas Perhatian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Selamat Pagi